...segini, padahal pas dimakan, ujung-ujungnya gak kuat. Akhirnya makanan dan zat itu pun berakhir di tong ini, dan mungkin skenario inilah yang terus terjadi di tiap restoran, supermarket, hingga acara kondangan tetangga kita. Pertanyaannya, seberapa banyak-banyak makanan yang terbuang sia-sia di dunia ini? Apakah kita bisa menghentikan semua kondangan di dunia ini, mirta, tak ada lagi makanan yang disiasiakan? Menurut seorang sosiolog dari negeri, Paman Sam, untuk dapat hidup, setiap manusia setidaknya harus bisa memenuhi tiga kebutuhan dasar ini. Tapi ternyata mulai dari zaman manusia masih ngebangun peradaban awal-awala sampai sekarang udah bisa nonton video download di internet, tiga kebutuhan ini masih menjadi permasalahan yang masih belum bisa diselesaikan. Faktanya, sekarang masih ada 815 juta orang yang sedang kelaparan di dunia, mulai dari negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan bahkan negara kita sendiri. Percaya gak percaya, di tengah-tengah kelaparan yang melanda, ternyata dunia tak kekurangan suplai makanan yang seperti kita kira. Makan bisa dikatakan melalui kegiatan dari penerbangan tetangga kita yang berlihat sampai menutup jalan. Ya, faktanya dari seluruh suplai makanan yang ada di dunia, sepertiganya akan berakhir di tempat kebuangan. Padahal semuanya itu adalah makanan lezat yang banyak dikonsumsi. Dan, gak cuma itu aja, makanan yang menjadi food waste ini ternyata cukup untuk kasih makan bagi 3 miliar orang sekaligus. Ternyata ini semua gak sepenuhnya salah tetangga kita. Karena menurut FAO, makanan yang dalam mengakuti milang ini terbuang pada saat kita melakukan proses produksi. Juga pada saat kita mengolah, mengirim, dan mengonsumsi. Jadi, gara-gara kita yang suka buang-buang makanan, kasarnya kita juga terus membuang-buang sumber energi yang digunakan dalam proses produksinya juga. Dan, kabar lebih buruknya lagi, selain kita membuang sia-sia makanan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang masih kelaparan, karena bisa makan kita juga berkontribusi dalam peningkatan imisi gas rumah kaca di atmosfer ketika membusuk. Jadi, kalau kita makan, mungkin kita harus berpikir berkali-kali dulu untuk menakar porsi yang bisa kita habiskan. Karena makanan kita bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk saudara-saudara kita yang sedang dilanda kelaparan, dan juga untuk bumi kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat datang di acara Small Egg for Youth Food Waste. Jadi, acara ini diinisiasi oleh IAS Indonesia berkolaborasi dengan Kempen.com dalam acara Happiness Festival 2020. Jadi, sebelumnya, perkenalkan aku Kana dari IAS Indonesia. Hari ini, aku akan membantu jalannya acara ini. Sebelumnya, di sini juga sudah hadir Mas Gali dari tim Kempen.com, dan juga beberapa rekan-rekan dari Kempen.com juga. Dan juga, setelah hadir juga pembicara kita, Kak Muhammad Alifandi Tranggono, atau yang biasa dipanggil Kak Alif. Beliau merupakan Chief Business Development Officer dari GIFOOT Indonesia. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum tahu apa itu GIFOOT, Jadi, GIFOOT itu adalah salah satu platform sejenis aplikasi yang bisa membagikan makanan berlebih. Seperti itu. Nanti untuk jelasnya akan dijelaskan oleh Mas Alif sendiri. Berikutnya, ada Kak Gita, Brigita Sridarta, sebagai National Director of IAS Indonesia, yang akan mempresentasikan terkait tentang food waste. Nah, sebelum itu, kami dari IAS Indonesia juga berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dan mendukung acara ini dari Kempen.com, Happiness Festival, dan juga tidak lupa kepada media partner ada Balai Tani, nggak pakai nyampa, dan juga mahasiswa pertanian. Oke, sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan dulu apa itu Happiness Festival. Jadi, Happiness Festival 2020 mengangkat tema Indonesia Bahagia Lestari. Jadi, acara ini diselenggarakan mulai dari satu minggu lalu sampai 22 April. Nah, acara ini juga diisi online community festival. berikut ini online community festival slide-nya. Aku akan menjelaskan dulu apa itu online community festival. jadi event ini itu didukung oleh Kempen.com. Jadi, Kempen.com itu adalah social tracker untuk memotivasi individu atau masyarakat untuk mengambil aksi dan menjadi changemaker untuk rangkaian kegiatan kegiatan Kempen.com. Jadi, ini merupakan aplikasi yang bisa dipakai oleh semua orang yang dapat membantu mengubah dunia menjadi lebih baik. Jadi, banyak beberapa Kempen dari komunitas dan NGO yang juga mendaftar di situs ini dan juga bisa istilahnya mempromosikan terkait awareness masyarakat untuk beberapa Kempen yang akan dilaksanakan. Nah, untuk festival ini sendiri diikuti oleh 31 community. Itu ada dibagi tiga kategori ada dari sosial, ekologikal, dan spiritual. Nah, setiap kategori ini memiliki hadiah yang berbeda-beda nih teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang belum mendownload, silakan di download di App Store maupun Play Store dicari aja di Campaign for Change nanti teman-teman bisa mengikuti tutorial di sana atau bisa ngecek di Instagram-nya campaign.com dan juga happiness festival buat tutorial untuk mengisi si campaign.com-nya seperti itu. Nah, ini dari segmen sosial ada beberapa komunitas ada gerakan kopi persahabatan Indorelawan ada Bumi Kami dan lain-lainnya. Ini juga sosial lain dan setiap kalau teman-teman ikut yang segmen di sosial ini bisa mendapatkan gopay senilai 30 ribu dan untuk pemenang mingguannya mendapatkan propahadia sebanyak 10 orang kayak gitu. Nah, sedang-sendir ada kesalahan teknis. Oke, Mas Gali minta tolong di ini. Oke, lanjut. ini di ekologikal ada beberapa organisasi yang juga bergabung salah satunya Yes Indonesia Waste Hub dan juga Tani Panen dan beberapa komunitas lainnya. Next, Mas. Nah, jadi kalau teman-teman ikut yang segmentasi di environment ini ekologikal sorry itu teman-teman bisa dapat voucher dari Lemonilo itu untuk 2 ribu peserta pertama dan ada weekly winnernya nih teman-teman ada satu hampers dari Lemonilo kayak gitu. Jadi memang banyak hadiahnya nih teman-teman untuk beberapa segmen kayak gitu. Lanjut. Ah, ini dari segmen spiritual juga ada Sehat Jiwa ada Pita Kuning dan lain-lainnya teman-teman bisa cek juga. Lanjut, Mas. Nah, teman-teman dari segmen ini juga bisa mendapatkan OVO senilai Rp30.000 dan weekly minernya bisa mendapatkan aromaterapi dan juga humidifier. Lanjut. Nah, ini grand prisenya itu ada trip to Bali untuk 2 orang yang disponsori oleh Bayu Buwana Travel Service. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman. Teman-teman itu bisa mengikuti semua aktivitas ini nanti satu hashtag itu dihargai Rp5.000 untuk setiap komunitasnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman nge-post ini di campaign.com itu teman-teman artinya bisa nyumbang ke komunitas itu senilai Rp5.000. Jadi, total ya kalau teman-teman mengikuti semua rangkaian di hashtag-nya itu di campaign.com-nya itu artinya teman-teman udah bisa donasi sebanyak Rp155.000 di acara Happiness Festival. Jadi, selain teman-teman bisa produktif juga di tengah wabah ini, teman-teman juga bisa membantu teman-teman yang komunitas tadi yang banyak tadi itu untuk menjalankan aktivitasnya nanti kayak gitu. Jadi, totalnya itu senilai Rp155.000. Selain itu kan juga teman-teman bisa apa ya bisa mendapatkan hadiah. Jadi, apa istilahnya banyak keuntungan lah untuk mengikuti acara ini kayak gitu. Lanjut mas. Nah, ini caranya teman-teman bisa download di aplikasi campaign di App Store maupun di Play Store kayak gitu. Lanjut. Nah, ini teman-teman juga bisa setting profile-nya dulu untuk mendaftar registrasi. Lanjut mas. Nah, ini juga bisa cek updates dan mengecek event apa aja terkait komunitas itu dan juga hal-hal lainnya. Lanjut. Lanjut. Halo teman-teman, aku boleh minta bantuannya nggak untuk tidak coret-coret dulu ya? Oke ya teman-teman, tolong jangan dicoret-coret dulu ya. Oke, lanjut tadi sampai di sini ya. Iya ini teman-teman. Lanjut aja mas. Oke, untuk informasi lanjut. Selebih lanjutnya, teman-teman bisa cek di campaign.com slash Indonesia Bahagia Lestari. Oke, itu aja dari aku teman-teman untuk penjelasan dari online community festival-nya. Sekarang mungkin dari Mas Gali timcampaign.com bisa nge-play video tutorial-nya mungkin. Oke, selamat menikmati ya. Di rumah aja gini bosan nggak sih nge-scroll sosmed gitu-gitu aja? Nah, daripada bosan mending kamu berbuat baik. Buka dulu dong aplikasi campaign for change-nya. Nah, di bagian ini kamu bisa melihat berbagai tantangan kebaikan yang sedang berjalan di aplikasi campaign. Di sini, kamu bisa ikut yang namanya online community festival. Nah, ini loh. Kalau kamu lihat, bar ini menunjukkan sejumlah progresmu dalam menyelesaikan challenge di online community festival ini. Kamu bisa geser untuk melihat informasi penting yang terkait dengan challenge masing-masing. Nah, kalau kamu scroll, kamu bisa melihat deskripsi dari online community festival yang bakal kamu ikutin. Nah, kamu bisa nih ikutan challenge-nya ini. Udah? Hmm, mana lagi ya yang kita bisa ikutin? Nah, ini aja deh. Jangan lupa ya dibaca deskripsi challenge-nya. Baca juga ya ketentuannya supaya aksi yang kamu ambil itu tertarifikasi. Nah, kalau udah dibaca semua, pencet tombol accept. Kamu bisa ambil foto langsung dari aplikasinya atau kamu bisa pilih foto yang ada di galeri kamu. Kalau kali ini, aku ambil foto langsung deh. Nah, kamu bisa ganti-ganti warna dari fotomu biar makin bagus. Nah, kalau sudah, jangan lupa nulis caption-nya ya. Ingat, harus sesuai dengan deskripsi yang ada di alamin sebelumnya. Nah, kalau udah, pencetan yang di atas kanan ini ya. Tunggu, entah. Nah, kalau udah cortex ini, berarti kamu sudah berhasil ikutan satu challenge. Lalu klik, dan deh. Nah, setelah itu kamu bisa lihat teman-teman lain yang udah ikutan challenge tersebut. Dan gimana? Gampang banget kan untuk berbuat baik di aplikasi Keper Free Change? Oke, terima kasih Mas Dali atas penjelasannya. Oke, teman-teman minta tolong ya. Tadi yang ada yang peserta yang corek-corek tolong diinin ya. Nanti jangan mengganggu di sesi presentasi. Minta tolong ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita mulai aja untuk presentasi pertama dari Kak Brigita Sidarta selaku National Director of VS Indonesia kepada Kak Gita dikelilakan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Kak. Pagi. Oke, pagi semuanya. Jadi, Pak Gita. Pagi. Pagi, Kak. Pagi. Pagi, 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 pagi. Iya, jadi semoga pagi ini udah pada sarapan ya teman-teman ya. Udah, Kak. Terima kasih. Jadi, pagi ini saya dari IAS Indonesia. Saya akan sharing-sharing cerita-cerita dikit soal bagaimana IAS Indonesia juga berpartisipasi dalam mengurangi limbah makanan kita. gitu. Oke, jadi biar nggak lama-lama kita langsung mulai aja. Ya, baik. Jadi, sebelumnya perkenalkan saya Brigita Sidarta. Teman-teman bisa bernama saya Gita. Saya disini sebagai National Director of IAS Indonesia untuk tahun ini sampai 2021. Nah, mungkin disini mungkin ada yang baru join dan belum pernah dengar apa itu namanya IAS. Nah, jadi IAS ini sebenarnya adalah singkatan dari International Association of Agricultural Students and Related Sciences. Jadi, kami ini adalah organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang agriculture dan ilmu-ilmu terkait. nah, tapi yang menarik disini adalah kami bukan hanya bergerak di bidang pertanyaan dalam artian sempit tapi kami juga dalam pertanyaan artian luas. Jadi, kami selain pertanyaan itu sendiri kami ngomongin juga tentang perikanan ngomongin tentang peternakan kita ngomongin kehutanan dan masih banyak yang lain termasuk isi-isi lingkungan dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Jadi, sebenarnya range-nya luas banget. nah, terus habis itu ini kita punya jargon juga namanya think globally and locally. Oke, ini sedikit cerita dulu mungkin tentang IAS kita sudah hadir sejak tahun 1993 di Indonesia dengan headquarter saat ini di PB. Kita juga salah satu member dari IAS World bersama 50-an negara lainnya. Kemudian untuk tahun ini IAS Indonesia sudah memiliki 11 lokal komite yang tersebar di 11 institusi dan universitas di seluruh Indonesia dengan jumlah member saat ini sekitar 1.213. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung saja universitasnya di mana saja. Boleh kalau misalnya yang habis ini tertarik ya, nanti langsung hubungi lokal komitenya buat join IAS. Oke, jadi IAS World seluruh dunia IAS dimanapun itu kita percaya bahwa kita punya mission statement gitu ya to promote the exchange of experience, knowledge, and ideas to improve the mutual understanding between students in the field of agricultural and related sciences all over the world. Jadi, karena kita tuh percaya untuk bisa improve pengetahuan kita antar mahasiswa terkait bidang agricultural ini, itu tuh penting banget untuk pertukaran yang namanya experience, knowledge, and ideas dan itu semua akhirnya menggambarkan represent all projects yang kita kerjakan di seluruh dunia dan bahkan sampai di tingkat lokal komitenya gitu. Nah ini saya mau cerita dikit tentang beberapa program dari IAS Indonesia di sini ada V-Lates Concept Project atau program pengabdian masyarakat yang kami lakukan bersama Desa Mitra gitu dengan tiga pilihan utama kami yaitu Community Empowerment Education Agriculture and Environment Nah, tentu saja VCP ini ada di 11 local committee yang berbeda di seluruh Indonesia jadi seluruh Indonesia kita punya ada 11 desa Desa VCP yang setiap sepanjang tahun malah kita punya beragam project untuk kita kerjakan bersama dengan masyarakat di desa mungkin kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bisa cek langsung Instagram kami atau website terus selanjutnya sejalan juga dengan misi kami tadi to promote exchange of experience knowledge and ideas kita punya exchange program nasional nah, kalau ekspronasi ini khusus untuk IAS Indonesia kalau di tingkat world kita punya exchange program internasional nah, kebetulan banget ini lagi buka program ekspronasnya jadi kalau misalnya ada yang mau kepo atau mau daftar boleh langsung cek ke ias.org.id slash ekspronas atau ke Instagram ias underscore Indonesia nah, sekian mungkin tentang IAS Indonesia sekarang kita lanjut aja ke materi kita hari ini ya jadi pertama-tama saya mau cerita dulu nih mungkin teman-teman pasti udah ada yang denger juga ya tentang SDGs atau Sustainable Development Goals atau mungkin ada yang belum pernah denger yang saya ceritain hari ini saya pengen bahas dua goals nomor dua yaitu Zero Hunger dan yang nomor dua belas adalah Responsible Consumption and Production Oke, baik nah, jadi dari goals yang kedua tadi mungkin ada yang wandering gitu ya wandering gimana sih kok bisa dengan mengurangi limbah pangan bisa bisa membantu Zero Hunger dunia bebas kelaparan atau mungkin ada yang bertanya kenapa saya mention goals nomor dua dan dua belas apa kaitannya dengan topic kita hari ini well mungkin sebelumnya saya bakal ceritain dulu disini ada Five Steps to Zero Hunger by World Food Program nah, jadi disini ada World Food Program ada lima tahap untuk menghentikan kelaparan di dunia ini nah, pertama ada Put the Fertest Behind First kemudian yang kedua ada Pave the Road from Farm to the Market nah, yang ketiga ada Encourage a Sustainable Variety of Crops Make Nutrition a Priority Starting a Child First 1000 Days dan yang terakhir adalah Reduce Food Waste nah, menarik banget karena disini dibilang sepertiga dari total pasokan makanan yang dihasilkan setiap tahunnya itu terbuang dan nilainya mencapai 1 triliun US dollar nah, ini miris banget ya disini juga dibilang bahwa di negara-negara berkembang itu biasanya justru makanan itu terbuang ketika makanan itu sudah siap dimakan sudah siap disantap jadi edible food gitu sementara itu di dunia berkembang juga banyak juga yang pasokan makanan yang akhirnya terbuang pada masa produksi ada juga yang karena tidak lolos grading kayak gitu-gitu sampai akhirnya bahan-bahan pangan tersebut tidak sampai ke market dan tidak bisa kita konsumsi kayak gitu nah, disini saya bakal tampilin sedikit beberapa fakta menarik ya tentang food loss and food waste disini aku bakal jelasin juga nanti apa sih perbedaannya food loss dan food waste gitu bukan yang sama aja nah seperti tadi aku udah cerita disini sepertiga dari total pasokan makanan terbuang setiap tahunnya yang total beratnya itu mungkin sekitar 1,3 bilion ton per tahunnya nah yang berikutnya yang berikutnya bahan pangan yang terbuang sepanjang rantai pasok itu ternyata udah dimulai dari tahap produksi sampai konsumsi rumah tangga bahkan udah sampai ketika kita siap santap gitu ya nah yang berikutnya ternyata nih bahan pangan yang tidak pernah termakan ini sebenarnya bukan hanya menunjukkan eman-eman gitu kalau misalnya kita bahasa orang Indonesia ngomongnya bukan ternyata makanan yang terbuang itu bukan hanya menunjukkan eman-eman doang tapi sebenarnya itu juga menunjukkan pemborosan sumber daya kenapa mulai dari proses tanamnya dia udah pakai lahan air tanah energi belum lagi nanti bibit dan segala macamnya nah serta pembusukan dari makanan-makanan yang tidak termakan ini bahan pangan yang tidak termakan ini juga pada akhirnya meningkatkan emisi gas rumah kaca wah serem ya ternyata oke deh berikutnya nah disini ya disini adalah perbedaan dari food loss dan food waste jadi disini bisa teman-teman lihat dari ilustrasi yang ada disebelah kiri disini adalah mulai dari tahap produksi panen hingga storage penyimpanan gitu ya termasuk ada packaging juga disini dan processing nah di bagian sebelah kiri inilah ketika makanan ketika bahan pangan tersebut terbuang itulah disebut food loss sedangkan di sebelah kiri ini ini mulai dari tahap pengolahan hingga masuk retail market pengiriman konsumsi nah disinilah ketika bahan pangan tersebut terbuang baru disebut food waste nah jadi kami ya teman-teman nah selanjutnya apakah kemudian yang sudah saya sebutkan tadi adalah total dampak dari limbah makanan sebenarnya sudah saya sebutin semua sih cuman ada satu hal yang mau saya point out sedikit ya apa itu adalah climate change nah mungkin teman-teman bisa mulai lihat disini ya ilustrasinya well kita gak bisa bilang bahwa limbah makanan itu adalah the only reason why the climate change is rising up tapi bahwa limbah makanan ini adalah salah satu penyebabnya nah kenapa sih nah ini bisa teman-teman lihat ternyata setiap tahunnya 4,5 juta ton limbah pangan yang membusuk di tanah pada akhirnya pada akhirnya akan menghasilkan 16,5 juta ton gas matanah yang dilepaskan ke atmosfer kita nah ini memecu climate change selain itu disini juga ada nih sebelah sini ternyata limbah pangan yang terkubur tadi yang membusuk ini juga menghasilkan zat asam yang pada akhirnya meracuni air tanah padahal kita tahu sendiri kita banyak ya menggunakan air tanah untuk konsumsi hari-hari kita nah jadi ini juga yang miris karena kadang itu ketika kita gak ngabisin makanan kita mikirnya aku udah kenyang banget aku aku udah gak kuat banget nih makan ini udahlah dibuang aja atau juga kalau dibuang membusuk di tanah jadi kompos kan bukan kayak plastik dia bisa terurai sendiri nah jangan salah karena ternyata gak sesimpel itu ya jalan pemikirannya karena ketika makanan itu membusuk seperti teman-teman lihat tadi akhirnya dia menghasilkan zat asam kemudian ternyata bisa kita bisa juga menjadi salah satu penyebab kelaparan di dunia ini jadi ternyata gak sesimpel itu ya ketika kita gak ngabisin makanan gitu karena ketika kita bahkan bisa gak bisa milih untuk gak menghabiskan makanan karena kebanyakan makanan orang lain bahkan sulit minum dan makan karena dia gak punya pilihan mau makan minum apa gitu oke nah selanjutnya jadi memang pada akhirnya itu kita harus bergerak sama-sama ya untuk mengurangi limbah makanan ya kenapa karena dengan demikian kita bisa mewujudkan dunia bebas kelaparan serta kita bisa mencapai goal SDGs khususnya tadi nomor 2 dan nomor 12 jadi terjawab ya kenapa bisa terhubung antara SDG nomor 2 dan 12 gitu nah mungkin ada yang wondering juga nih emang seberapa banyak sih yang terbuang atau mungkin tadi ilustrasi dari saya tunjukin kurang saya bakal tunjukin satu video sering banget kalau kita lapor biasa ngambil makanannya langsung segini padahal pas dimakan ujung-ujungnya gak kuat akhirnya makanan dan set itu pun berakhir di tong ini dan mungkin skenario inilah yang terus terjadi di tiap restoran supermarket hingga acara kondangan tetangga kita pertanyaannya seberapa banyak makanan yang terbuang sia-sia di dunia ini apakah kita bisa menghentikan semua kondangan di dunia ini biar tak ada lagi makanan yang disiasiakan menurut seorang sosiolog dari negeri Paman Sam untuk dapat hidup setiap manusia setidaknya harus bisa menuhi tiga kebutuhan dasar ini tapi ternyata mulai dari jaman manusia masih ngebangun peradaban awal-awal sampai sekarang udah bisa nonton video danggut di internet tiga kebutuhan ini masih menjadi permasalahan yang masih belum bisa diselesaikan faktanya sekarang masih ada 815 juta orang yang sedang kelaparan di dunia mulai dari negara-negara di Afrika Timur Tengah dan bahkan negara kita sendiri percaya gak percaya di tengah-tengah kelapanan yang melanda ternyata dunia tak kekurangan suplai makanan yang seperti kita kira bahkan bisa dikatakan berlebihan seperti acara kondangan tetangga kita yang berlebihan sampai nunggu pun jalan ya faktanya dari seluruh suplai makanan yang ada di dunia sepertiganya akan berakhiri di tempat pembuangan padahal semuanya itu adalah makanan lezat yang layak dikonsumsi dan gak cuma itu aja makanan yang menjadi food waste ini ternyata cukup untuk ngasih makan bagi 3 miliar orang sekaligus ternyata ini semua gak sepenuhnya salah tetangga kita karena menurut FAO makanan yang dalam kutip hilang ini terbuang pada saat kita melakukan proses produksi panen impanan dan juga pada saat kita mengolah mengirim dan mengonsumsi jadi gara-gara kita yang suka buang-buang makanan kasarnya kita juga turut membuang-buang sumber energi yang digunakan dalam proses produksinya juga dan kabar lebih buruknya lagi selain kita membuang sia-sia makanan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang masih kelaparan sisa makanan kita juga berkontribusi dalam peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer ketika membusu jadi kalau kita makan mungkin kita harus berpikir berkali-kali dulu untuk menakar porsi yang bisa kita habiskan karena makanan kita bukan hanya untuk kita saja tapi untuk saudara-saudara kita yang sedang dilanda kelaparan dan juga untuk bumi kita dan seperti biasa terima kasih oke jadi menarik ya ilustrasinya nanti kalau misalnya ada yang tadi nggak jelas atau mau nonton lebih lanjut lagi bisa cek ke YouTube itu bisa lihat di channel Kok Bisa nah ini saya mau apa ya mau point out sedikit karena cocok banget keadaan kita sekarang karena jasa antar makanan sedang naik daun ya tapi hal ini juga berbanding lurus dengan sampah yang dihasilkan dan jangan lupa juga dengan limbah makanan yang diakibatkan gitu ya karena kita bisa lihat sekarang gaya hidup yang baru ini dengan kita tinggal cek-cek HP klik-klik dikit makanannya sampai tapi yang kita kadang lupa itu ketika makanan itu sampai bukan hanya makanan itu gitu loh jadi kita urutin ya udah ada bungkus plastiknya udah ada tempatnya belum lagi kalau dikasih cutlerinya alat makannya gitu ya belum tisunya pembungkusnya plastik kecilnya itu lagi belum makannya karena kalau kebanyakan gak habis kadang kamu langsung buang aja gitu kan nah ini pemborosannya udah banyak banget coba bayangkan kalau misalnya itu bukan hanya kamu doang seluruh dunia kayak gitu karena go food mungkin cuma di Indonesia tapi food delivery service kan sebenarnya ada di mana-mana gitu kan nah jadi ini jadi kan sebenarnya karena niatnya untuk memudahkan hidup kita hidup kita tapi malah bikin sampah tumbukan sampah dan tumbukan limbah makanan juga jadi mungkin gimana ya jadi bijak deh kita jadi konsumen ya nah kemudian gimana sih caranya kita mengurangi food waste gitu nah disini ada beberapa tips ini menurut WWF ada 5 cuman mungkin saya bakal jelasin yang ini menurut FAO karena dia lebih menarik ada banyak ilustrasinya sini ada intinya sama sih gimana sih caranya jadi konsumen bijak gitu untuk mengurangi food waste nah yang pertama ask for smaller portion nah ini juga menarik ketika kalau mau nge-go food tadi ya karena sekarang saatnya kan kita lagi pada stay at home semua ya gak bisa keluar atau mungkin besok kalau misalnya pandemi udah selesai kamu mau keluar kamu mau ke mall kamu mau ke resto dan kemanapun dan kamu tau misalnya porsinya itu emang gede porsi makanan itu gede entah kamu sharing sama temen kamu sama pacar yang apa-apa atau kamu bisa minta ke mbak atau masnya supaya porsinya dikecilin aja gitu jadi gak usah malu gak usah kenapa gue itu bukan hemat karena kamu bayarnya tetap sama ya tapi itu bagaimana kamu bisa bertanggung jawab atas makanan kamu sendiri kamu emang sadar kalau kamu makannya gak kuat banyak-banyak yaudah gitu kamu minta aja porsinya lebih kecil gak masalah kan sebenarnya nah kemudian love your life offers ini juga penting banget kayak seperti tadi kamu pesen go food terus habis itu sisa nih udah gak usah dibuang masukin aja kulkas atau freezer kamu bisa angetin besok buat sarapan atau buat malam gitu kan daripada kamu harus pesen lagi lebih hemat dan juga kamu ngubung-ngubung makanan ketiga shop smart nah ini penting banget kadang kita kalau udah sampai di sualaya kita jadinya cuma lapar mata ya aduh aku pengen ngambil ini aku pengen ambil ini aku ambil itu padahal sebenarnya di kulkas di rumah kulkas kamu tuh masih full masih banyak life offers yang tersisa gitu makanan-makanan sisa nah make sure ketika kamu emang pergi belanja kamu belanja apa yang beneran emang kamu butuhin dan bener-bener udah gak ada cek lagi kulkas kamu masih ada apa gak makanannya kalau emang masih ada udah jangan dulu belanja karena ketika kamu oh nanti saya ceritain lagi deh gitu ya pokoknya shop smart ya terus keempat buy ugly fruits and vegetables nah maksudnya apa sih buy ugly fruits and vegetables nah aku rasa sih teman-teman millennial disini kayaknya sedikit ya jarang mungkin ya ke pasar atau mungkin saya yang salah karena kayaknya lebih menyenangkan ya untuk saat ini kita pergi belanja ke supermarket nah ketika kita belanja ke supermarket itu kan sayur-sayurnya cantik-cantik ya warnanya hijau fresh ada yang merah yang merah banget orange orange banget kayak gitu tapi ada juga kadang kita ketemu yang ya yang jelek-jelek gitu yang mungkin gak se-fresh saudara-saudara sayur yang lainnya atau buah-buahan yang lainnya nah sebenarnya teman-teman sadar gak sih itu cuma tampilannya doang kalau yang jelek karena rasanya sama manfaatnya juga sama cuman ketika kamu gak beli itu dan mungkin orang lain juga berpikir bahwa ayuh sayurnya jelek nih mau gak mau ngambil deh dan dia juga gak ngambil sayur-sayur yang sayur dan buah-buahan yang akhirnya gak kepilih ini gak 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 dipilih konsumen untuk dibeli akhirnya terbuang nah ini kemudian jadi limbah makanan juga sayang banget kan emang padahal sebenarnya itu kalau diolah ya sama aja gitu hasilnya sama aja gitu loh jadi kalau dari meja makan ya gak kelihatan juga tadi bentuk awalnya bagus apa gimana apa gimana jadi jadi bijak juga ya kita taruh jadi konsumen tapi bukan berarti saya bilang ambil yang busuk enggak kalau misalnya udah busuk kan kita cari yang edible tapi maksudnya disini adalah ugly itu secara tampilannya doang yang berikutnya adalah check your fridge ini penting banget karena kadang kita pikir oh yaudah kulkas ya asal dingin aja makanan kalau udah masuk tempat dingin kayaknya aman gitu tapi sebenarnya gak juga kamu harus bijak juga ketika kamu menyimpan makanan kamu cek lagi sawi itu cocoknya suhu segini gak ya pepaya cocok gak ya kalau suhu segini jangan sampai ternyata makanan-makanan tersebut udah masuk kulkas tapi tetap busuk aja di dalam busuk bukan karena kelamaan tapi karena emang gak cocok sama suhunya gitu jadi harus dicek juga ya freezer dan freezernya jangan sampai makanannya rusak di dalam terus berikutnya practice vivo first in first out ini penting juga karena kadang kita suka kelupaan ya kalau apa naruh-naruh bahan-makanan ke kulkas kita udah masukin salmon misalnya seminggu yang lalu terus minggu ini kita belanja daging ayam terus malamnya kita masak daging ayamnya padahal salmonnya belum dimasak eh lama-lama sama kelupaan kalau masih ada si salmon tadi di dalam akhirnya rusak karena kita kelupaan nah jadi sekali lagi bijak juga ketika kamu menyimpan makanan yang pertama kali kamu masukin itulah yang kamu keluarin buat kamu masak gitu yang berikutnya understand dates on your food ini sama juga sih seperti yang tadi kita harus cek benar susu kapan kadal warsanya terus makanan-makanan minuman jangan sampai mereka kelamaan di tempat di lemari makanan kamu atau kelamaan di kulkas kamu atau di meja makan kamu malah bahas ini sangat sangat gak bijak ya karena ini namanya kebodohan karena kamu akhirnya membuang makanan karena sesuatu yang sebenarnya bisa kamu cegah gitu loh selanjutnya turn waste into compost nah mungkin teman-teman tadi juga merhatiin ada namanya zero hunger ada namanya zero waste tapi gak ada zero food waste dari tadi tulisannya pasti reduce food waste reduce food waste karena sebenarnya saya udah banyak baca-baca juga ya sebenarnya food waste itu gak mungkin bisa jadi zero karena kalau kamu makan daging ayam gak mungkin kan tulangnya kamu makan juga kecuali mungkin kamu suka tapi saya rasa kayaknya jarang ya orang makan tulang ayam atau makan ikan durinya kan gak mungkin kamu makan nah sebenarnya ini juga jadi waste tapi kan ini non-edible ya nah terus bagaimana sih kita mengolahnya itu dengan kita jadikan kompos kayak gitu selanjutnya yang terakhir adalah sharing is caring ini juga mungkin bisa nanti diceritain lebih banyak lagi sama mas Alif dari Gifut karena ketika kamu kayak tadi ya ilustrasi video tadi kalau kamu kondangan bikin kondangan makanan yang gak habis well mungkin kamu bisa sharing aja karena kalau kamu mungkin masukin kulkas kebanyakan atau gimana kan jadi selain membantu orang lain kamu juga baru aja jadi food waste agent gitu loh oke lanjut berikutnya nah ini adalah salah satu proyek juga dari Yes Indonesia bagaimana kami membantu mengurangi limbah pangan di Indonesia hei kamu iya kamu kamu yang suka buang-buang aku kalau kamu lagi sibuk lagi janggau atau bahkan kamu bilang aku itu gak enak apa aku itu sampah bagi kamu oke cukup tahu kalau begitu kamu harus berterima kasih kepadaku karena aku negara Indonesia tercinta menjadi negara peringkat kedua penyumbang sampah makanan terbesar di dunia senangkan kamu padahal dari sesendok nasi yang dikumpulkan dari tiap kiri orang aku masih bisa membuat anak-anak di Afrika kenyang dari seperempatnya yang kalian buang karena terlalu kembung bisa saja menyelesaikan permasalahan krisis air dan kehausan ambil secukupnya habiskan makananmu one little action can save tool oke nah jadi snap food di Indonesia sendiri project ini sudah hadir dari tahun 2015 diusung oleh IAS Indonesia nah ini ada beberapa cara-caranya tahun ini kita kerjasama bareng camping.com di happiness festival bisa cek di instagram kami juga nanti IAS underscore Indonesia dan tiap tahun juga pasti selalu kamu bikinkan kompetisi dan ada beberapa hadiah juga nah tahun ini kita buka lagi buat umum sebenarnya jadi siapa aja boleh join kompetisi ini karena memang kalau bertanya ya emang kaitannya apa sih snap food sama radius food waste gitu well sebenarnya menurut private ya menurut private atau rating food waste through economics and data mengedukasi konsumen tentang food waste itu dapat mencegah 2,3 juta ton emisi gas rumah kaca setiap tahunnya gitu nah ini yang berasal dari limba makanan ya jadi bukan kaleng-kaleng ya bukan ngadi-ngadi ya kita bikin snap food ini jadi memang ada manfaatnya gitu loh dan kita emang pengen spread awareness ini gitu buat seluruh orang seluruh warga masyarakat jadi kalian pun boleh join snap food competition ini ada beberapa hadiah disini bisa cek langsung ke instagramnya Indonesia nah disini saya bakal jelasin lagi ngasih tau dikit caranya gimana sih karena tahun ini kita agak berbeda eh sorry nah pertama-tama teman-teman kudu download aplikasi dulu campaign campaign.com bisa cek di app store atau play store terus jangan lupa sign in ya pilih accountnya dulu oke oke nah kemudian langsung search aja campaignnya hashtag snap food oke nah langsung scroll aja nah teman-teman cari yang nah ini nih yang challenge make own foods hashtag snap food letter nah ini di cek terus abis itu teman-teman tinggal upload aja teman-teman foto dulu nah ini before afternya bisa bisa boleh di edit nanti tinggal di post pakai captionnya terserah apa aja tapi jangan lupa sertakan hashtag snap food gitu oke nah kira-kira kayak gitu ya langsung aja masukin hashtag snap food oke terus bisa langsung nanti bakal ke upload nah itu udah proses upload ya nanti bisa kelihatan di sini selain kamu ada banyak orang lain juga yang nge-upload nih before after kayak gitu-gitu jadi tapi jangan lupa foto afternya makanannya udah habis gitu ya kan kita pengen mengadukasi orang-orang buat ngabisin makanan nah selanjutnya tadi udah ada projek kami snap food yang bantu buat reduce food waste ada juga dari kami namanya youth agriculture tahun 2018 kemarin kami mengusung tema food diversification ini ada ini ada kaitan juga sama goals nomor 12 dan juga SDG nomor 12 ya maksudnya dan juga tadi ada salah satu step menurut UFP tentang bagaimana caranya kita memerangi zero hunger terus habis itu tahun 2019 kemarin kita usung tema zero food waste nah jadi memang zero waste ini maaf kegiatan youth agriculture ini dia ada tiga kegiatan ya di dalamnya ada goals to CCC silat sponsor project tadi terus ada goals to school dan yang terakhir adalah social campaign ini memang tujuan dari Agri Cancer ini adalah побib salt kegiatan sosial yang pengen kita lakukan untuk mengedukasi orang-orang lagi tentang tema-tema terkait ini ya dan kita lakukan serentak di seluruh Indonesia di 8 universitas di 8 kota berbeda di universitas di tanggal-tanggal yang sama juga gitu cuma tahun ini kita bakal laksanakan di 11 universitas bersamaan Nah, ini mungkin saya nunjukin sedikit ya Kayak gimana sih kegiatannya gitu ya Nah, ini ada di Universitas ULM di Banjarmasin Kemudian ini ada di UNPAD, Bandung Selanjutnya ada di Lombok, UNRAM Kemudian ini di Bogor, IPB Ini di Malang, UB Selanjutnya Jogja, UGM Semarang, UNGIP Nah, yang terakhir ini ada di Solo, UNS Nah, ini menariknya lagi adalah kegiatan Hilt Agriculture ini Kita banyak nanti bakal rekrut juga volunteer-volunteer ya Jadi, misalnya teman-teman tertarik Boleh banget nanti kita Biasanya sih mendekati akhir tahun ya Kita sekitar bulan September, Oktober Itu-itu dilaksanain Jadi, kalau misalkan teman-teman tertarik Boleh banget nanti join ya tahun ini Untuk jadi volunteer di kota-kota terdekat Nah, ini terakhir dari saya Ada quotes menarik dari WWF As the world's population continues to grow Our challenge shouldn't be how to grow more food But to feed more people While wasting less of what we already produce Jadi, semakin ke sini Populasi kita itu memang semakin meningkat ya Populasi masyarakat di dunia ini Tapi, sebenarnya ini adalah challenge kita untuk bagaimana Bukannya kita Bukannya terus nggak grow food sama sekali Tapi, sebenarnya challenge ini adalah bagaimana Timbah makanan tadi Yang edible food tadi Yang sebenarnya masih bisa dimakan tadi Layak untuk dipangan itu Seharusnya bisa lebih sedikit lagi Bisa kita kecilkan lagi Sehingga kita bisa memberi makan lebih banyak lagi orang Oke, that's all dari saya Ini adalah social media dan kontak dari Yes Indonesia Silahkan screenshot atau foto Yang butuh Sekian dari saya Terima kasih atas waktunya Baik, terima kasih kita atas presentasinya Menarik banget nih tentang food waste Jadi, kita bisa tahu nih Kalau food waste itu banyak pengaruhnya kan Dari climate change Dari kemiskinan juga kan Teman-teman kita yang di Afrika sana Bahkan di Indonesia Timur Masih banyak yang kekurangan makanan Dan juga ternyata 54% makanan itu terbuang di proses produksi Sampai ke konsumen gitu kan Dan juga tadi aku point out banget sih Tentang edukasi food waste itu bisa Ngebantu nih ngurangin limbah Salah satunya dari hashtag snap food nih teman-teman Nah, teman-teman bisa join nih Nanti kan mau makan siang nih Nah, teman-teman bisa ikutan tuh Juga bisa dapat hadiah kan dari itu Dan juga teman-teman bisa juga Kan tadi nyumbang Yang komunitas itu kan Yang uang-uang itu juga Nah, oke selanjutnya Oh iya nanti Nih teman-teman ada yang udah nanya juga Gila keren banget sih Udah banyak yang pengen nanya juga Nanti pertanyaan teman-teman tolong disimpan dulu Nanti setelah Mas Alif dari Gifut Presentasi Kita bakal ada sesi tanya-jawab kayak gitu Jadi teman-teman simpan dulu ya Oke, selanjutnya dari Mas Alif Muhammad Alifandi Tranggono Selaku Chief Business Development Officer Of Gifut Dipersilakan Mas untuk presentasinya Oke Selamat pagi teman-teman semua Selamat pagi Kak Oke Kenalian nama aku Alif Aku dari Gifut Di sini aku sebagai Chief Business Development Officer Dari Gifut Mungkin di sesi ini aku kan kayak bagi Sedikit insight tentang apa itu Gifut Terus kayak gimana cara Gifut mengurangi food waste Terus kayak gimana sih teman-teman bisa berkontribusi Ke upaya mengurangi food waste Kayak gitu Oke Sekarang aku share screen dulu Oke Sudah ketan belum layarnya di depan Sudah Mas Oke sip Oke Tadi Kita udah dengar penjelasan dari Kak Gita Tentang food waste Terus kayak apa sih dampaknya buat Lingkungan Apa sih dampaknya buat masyarakat Kayak gitu Nah cuman di sesi ini aku mungkin mulai dari Aku mau dengar pendapat teman-teman dulu sebenarnya Kayak Kita udah dengar food waste Aku mungkin mau dengar pendapat teman-teman Atau mungkin pengalaman teman-teman Yang pernah Apa ya Mengelihat kasus Some food waste Di dunia nyata Kayak gitu Ada gak sih teman-teman yang pernah Bener-bener ngelihat Di depan mata teman-teman sendiri gitu Kayak Why tuh food waste tuh Why tuh kasus food waste tuh Ada gak disini Kayak ada yang mau sharing gak disini Kalau mau Kalau ada Boleh Ada Kak Boleh angkat tangan lagi Maria Anes Boleh di unmute Boleh di Halo Kak Nanti ibu yang ngabisin Nah itu kebawa sampai dia sama sekarang Dan sekolah juga Dia kayak Yaudah menurut dia Ya aku gak habis Gak bakal ada yang ngabisin Walaupun jantinya malah dia buang gitu Kak Makanannya Itu aja sih Oke sip Terima kasih Terima kasih Thank you Maria Anes Ada lagi gak yang mau Yang mau share gitu Kayak Mungkin pengalaman teman-teman Atau mungkin teman-teman ada tau data nih Kayak berapa jumlah food waste di Indonesia gitu Yang Sepengalaman teman-teman aja gitu Ada yang mau sharing lagi gak Mungkin aku minta satu orang Satu orang lagi Yang Yang buat sharing Sebelum kita lanjut ke Sisi selanjutnya Ada yang mau Share Halo Halo ya Ya saya boleh share pengalaman ya Oke boleh Halo oke Jadi Saya tuh lagi Mencoba untuk riset mengenai food waste yang dari restoran Boleh Nah yang saya dapetin ini Menurut data nih Ada dari Aksamala Foundation Dimana 72 persen makanan di restoran Eh sorry 72 persen restoran di Jakarta itu memiliki Makanan sisa Dan kebanyakan Setelah saya riset-riset lagi Makanan sisa itu juga dibuang Dibuang langsung ke Ya udah dibuang aja gitu Gak dikasih-kasih ke pegawai Atau Diedarkan ke tempat lain Begitu Nah ini Menjadi ironi sekali sih Karena Padahal kan Kalau kita tahu kan Masih banyak Tingkat kelaparan di Indonesia Dan Bahkan ya di Jakarta sendiri Masih banyak yang Masih susah makan Tapi Sayangnya masih banyak Restoran yang Mereka ngebuang-buang makanan gitu aja Karena mungkin Mereka juga mempertimbangkan Safety foodnya gitu Kalau misalkan dikasih-kasih ke orang Takutnya Nanti udah gak bagus Apa gimana Nah gitu sih Concern saya tuh lagi Ke masalah food waste Di FNB Gitu Sip Thank you Tadi Ada Maria Anes Tadi Alia Yang udah berbagi Masalah tentang food waste Yang pernah dialami Dua masalah tadi Valid banget Jadi kayak Masalah food waste ini Salah satu masalah Yang jarang Jarang diperhatikan Karena Ya well Makanan gitu Kayak Biasanya orang fokusnya ke Gimana cara orang bisa makan Tapi tidak fokus ke Gimana cara Makanan itu Tidak terbuang secara sia-sia Makanan ini tidak Makanan yang masih layak dikonsumsi Tidak terbuang secara sia-sia Nah Disini aku mau cerita Kayak kenapa sih G-food dulu bisa ada Kenapa sih G-food ini bisa muncul Karena pada dasarnya Datang dari masalah juga Tapi aku Akan mau lihat data dulu aja Jadi data Tahun 2017 FAO Menunjukkan bahwa Ada 13 juta ton makanan Di Indonesia terbuang Makanan ini tuh Masih ada makanan-makanan Yang masih bisa dikonsumsi Masih ada makanan Yang layak konsumsi Tapi Sekian tahun itu terbuang Masuk sambang Tidak bisa dikonsumsi lagi Terus kedua Fakta kedua adalah Indonesia adalah negara Pembuang makanan Terbanyak kedua di dunia Kita bisa bayangin disini Kalau misalnya Kita tahu kalau Indonesia ini Secara penduduk Kita nomor 4 sedunia Tapi secara footwear Kita nomor 2 Yang Memang artinya adalah Kontribusi masing-masing Masing-masing Masyarakat Indonesia ini Sangat besar dalam footwear ini Karena Biar bagian aja Penduduk kita nomor 4 Tapi sampahnya nomor 2 Berarti sangat besar Kontribusi masing-masing Orang Indonesia Terus juga ada 19,4 juta orang Indonesia ini Kelaparan Tahun sekian Kayak gitu Nah Selain itu Selain tiga data ini Kenapa sih Gifut muncul Gifut juga muncul Karena Ada pengalaman Dari Dari salah satu Founder kami Yaitu Kalau mungkin Mas Fati Novel Yang mana Dia punya temen Yang temennya itu Dulu gak bisa makan Kondisinya Secara ekonomi Kurang mampu Sampai dia harus Masuk ke rumah sakit Kayak gitu Padahal masih banyak banget Makanan yang Yang masih Masih dalam konsumsi Yang terbuang Seperti itu Nah Seperti yang tadi Udah dijelasin ke Gita Tentang SDGs Kalau kita mau mapping Sebenarnya Pada secara Ada dua inti masalah Di sini Jadi ada makanan yang terbuang Ada masalah kelaparan Jadi ada makanan yang Masih layak Konsumsi Masalah yang Tidak Dikonsumsi secara Bersanggung jawab Tapi terbuang Terlalu ada juga masalah yang Orang-orang yang kelaparan Yang sebenarnya Masih butuh makan Dan disini Kenapa Gifut muncul Kenapa Gifut mencoba Untuk membungkan Dua Apa ya Dua masalah ini Masalah makanan terbuang Dan masalah Kelaparan ini Gitu Nah Gifut sendiri Singkatnya adalah Platform yang menghubungkan Orang-orang yang memiliki Makanan berlebih Dengan orang-orang yang membutuhkannya Nanti aku elaborasi Lebih lanjut Gimana sih Sistemnya Cara kerjanya Kayak gitu Cuman ya gitu Intinya adalah Kami mencoba untuk Menghubungkan makanan-makanan Layak Yang masih layak Untuk dikonsumsi Dengan orang-orang yang Memang masih membutuhkan Makanan-makanan tersebut Dengan orang-orang yang mungkin Mereka tidak punya Akses ke Makanan yang Masih bisa dikonsumsi Seperti itu Nah Gimana sih Cara kerjanya Pasarnya jururkanan itu Di Gifut itu dimulai Dari Giver Pemberi Atau Pihak Yang mempunyai Makanan berlebih Dan Giver ini Bentuknya bisa banyak Bisa jadi Giver itu Kayak Kayak Rumah misalnya Ada rumah Ibu rupa tangga Misalnya masak makanan Terus banyak banget Tapi akhirnya Tidak kemakan Tidak kemakan di rumahnya Padahal masih Sangat layak konsumsi Dan Kalau tidak dikonsumsi Melah dibuang Bisa jadi Kayak gitu Giver Bisa jadi Giver juga Kayak misalnya Mahasiswa gitu Misalnya beli Makanan di Ojek online Banyak banget Tapi Terus Terus ternyata sisa Ternyata 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 Bisa jadi juga Mungkin mahasiswa Yang kos juga Yang nyimpan makanan Yang Ya habis Coba memasak Terus ternyata Masaknya Kebanyakan Terus akhirnya Ternyata Gak dikonsumsi Atau bisa juga Kayak misalnya Event-event mahasiswa Kayak misalnya Ya kita sering Nanya Kalau misalnya Mahasiswa Tau Kalau Event Kadang ada nasi kotaknya Dan kadang nasi kotaknya itu Kayak Gak dikonsumsi oleh Semua orang Kadang Kadang nasi kotaknya Kayak Di pinggir Pojok ruangan seminar Terus kayak gak dimakan Terus akhirnya Terus itu dibuang Gitu Nah dari sini nih Gifut mencoba menghubungkan Makanan-makan itu Giver-giver itu Dengan Orang-orang yang memang Sebenarnya masih bisa Mengonsumsinya Dan ini dibagi ke Dua Kedua Apa ya Dua kategori Pertama ada Siapapun Dua ada kaum Keluarga Prasajat Masyarakat Prasajat Jadi Melalui Gifut Sebenarnya makanan-makanan ini Bisa didiskusikan Ke Ke siapapun Ke orang-orang yang Ke user aplikasi itu Ke orang-orang yang Menggunakan Gifut ini Nanti kamu cukup Ngelihat Cukup lihat aja Ada makanan apa Dimana lokasinya Ntar Ntar kamu tinggal Ambil aja Kontak Kontaknya Makanan Terus nanti Nggak diambil aja Terbuang Yang penting Ini nggak dikonsumsi Nggak jadi sampah Nggak jadi Keban buat lingkungan Terus yang kedua Itu adalah bagikan Ke masyarakat Ke masyarakat Prasajat Sistemnya sama Nanti dari tim Fountry kami Akan melihat makanan Apa aja sih Yang masih bisa Distribusiin Dari aplikasi Gifut Terus Fountry ini Akan ngebantu Buat ngedistribusiin Ke masyarakat Prasajat Yang ada di kampung-kampung Yang ada di Desa-desa Kayak gitu Kalau teman-teman Lihat di instagramnya Gifut At gifut.id Disitu ada Banyak kegiatan Kami bagi-bagi Makanan Ke Ke Masyarakat Prasajat Kayak gitu Nah Asal mulanya Gifut Dimulai dari Pakai akun Official Line Kayak gini modelan Jadi masih sederhana banget Masih 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 pakai Teknologi yang sederhana Jadi akun official line Jadi ntar kalau misalnya Yang mau menyumbangkan makanan Yang mau ngasih makanan Yang mau ngumumin Kalau ada makanan Itu Ntar tinggal chat aja Di akunnya Gifut Di official accountnya Gifut Ntar dari admin Admin official accountnya Akan ngumumin Via Ngumumin di Timeline depannya Halaman Gifut Kayak gitu Ini versi pertama Dan Ini bisa Karena pakai akun line Jadi ini cukup bisa Ngerish mahasiswa Dalam jelas banyak Cukup bisa ngerish Masyarakat Karena langsung Personal langsung Masuk di chat Wah ini ada makanan nih Bisa diambil Kayak gitu Nah versi Kedua dari Gifut Adanya menggunakan Web Aplikasi web Apa sih Aplikasi web ini Aplikasi web ini Sebenernya Layaknya sebuah aplikasi Layaknya Sebuah Apa ya Ya Aplikasi yang bisa Diunduh di playstore Tapi aplikasi ini Bentuknya web Jadi teman-teman Nggak usah download Nggak usah install Apapun Tinggal buka Websitenya aja Ntar bentuknya Kayak aplikasi Bisa tinggal Daftar disitu Kalau memang ada Makanan yang Mau dibagikan Bisa langsung Di upload disitu Kalau memang Mau nyari makanan Bisa langsung Dicari disitu Jadi Bentuknya web Kayak gitu Disini Sistemnya sama Jadi Ada Jadi ada Makanannya Apa aja Terus Ada Lokasinya Dimana Kontaknya Ke siapa Kayak gitu Statusnya Apakah udah diambil Apa belum Seperti itu Nah Sejauh itu Secara statistik GIFUD sudah mencapai Angka-angka ini Number-number ini Kalau kita lihat Sejak tahun 2017 Kalau teman-teman Lihat di Pinggir-kiri Sudah ada Sudah ada 6.000 pengguna Sudah ada 6.000 pengguna Ini berdasarkan data Akhir tahun 2019 Jadi sudah ada Lebih dari 6.000 pengguna GIFUD Sudah ada Lebih dari 6.000 orang Terdafer di GIFUD Terus juga Di tengah Ada Satu ton makanan Terselamatkan Jadi in total Sudah ada Satu ton makanan Sudah ada Satu ton makanan Yang gak jadi sampah Yang gak distribusikan Ke Orang-orang yang Bener-bener membutuhkan Makanan-makanan ini Dan yang ketiga Sudah ada Lebih dari 5.500 orang Yang memperoleh makanan Sudah ada Lebih dari 5.500 orang Yang Mendapatkan Manfaat Dari adanya GIFUD ini Kayak gitu Buat sebuah Organisasi Buat sebuah gerakan Yang baru berdiri Tahun 2017 Ini merupakan Sebuah Pencapaian yang besar Sebuah achievement Yang besar Sebuah bukti bahwa Sebenarnya Masyarakat Indonesia ini Sangat peduli pada Pada orang Pada lingkungan sekitar mereka Mereka hanya butuh platform Mereka hanya butuh tempat Tempat buat Mencurahkan keinginan mereka Untuk berkontribusi Ke masyarakat Seperti itu Nah Gimana sih Gimana sih Cara GIFUD Gimana sih Kenapa sih bisa GIFUD ini Nge-reach orang-orang Gimana sih cara GIFUD Buat Mencapai Bikin orang tahu Kalau misalnya GIFUD ini GIFUD ini ada Sebenarnya ada beberapa cara Tapi satu Cara yang aku kenalin Di awal adalah Melalui media appearance Jadi GIFUD Seperti yang bisa kalian lihat Di sini Udah masuk Beberapa kali Ke media-media Lokal dan nasional Kayak gitu Dan Apa sih yang sebenarnya Bikin media-media ini Mau meliput GIFUD Apa sih sebenarnya Yang bikin Media-media ini Mau Menjadikan GIFUD Bahan kontennya Nah Yang aku tangkap Di sini sebenarnya Ada dua poin utama Yang Yang bisa bikin Media-media itu Tertarik Untuk meliput Sebuah gerakan sosial Pertama ada Gerakan ini harus unik Unik dalam artian adalah Masalahnya itu Jarang Jarang Dibicarakan Namun ada Mungkin jarang disadari Oleh orang-orang yang ada di luar sana Tentang kayak GIFUD Tentang ada food waste problem ini Sebelum ada GIFUD Mungkin sebelum ada GIFUD Sebelum ada IAS Bikin social project Mungkin orang GIFUD Mungkin orang Mungkin orang Gatau tentang food waste Mungkin orang gak peduli Tentang ada food waste gitu Tapi setelah adanya Setelah adanya Gerakan-gerakan ini Akhirnya media tertarik Karena memang Karena memang ini jarang diperhatikan Akhirnya Media-media Meliput Dan akhirnya bisa menarik Masalah lebih banyak Buat ikut berkontribusi Kayak gitu Jadi mungkin ini Salah satu Apa ya Salah satu Salah satu hal yang Yang bisa jadi pelajaran Dalam membuat sebuah Social campaign Sebuah gerakan sosial Adalah untuk Make it very unique Untuk membuatnya Sangat-sangat unik Sangat-sangat Sangat memangkat Isu yang jarang diperhatikan Jarang dilihat oleh masyarakat Terus yang kedua adalah Adanya Penekanan pada Pentingnya masalah ini Jadi Jadi Kalau misalnya teman-teman Lihat di media-media ini Selalu ada masalah ini Angkat sebenarnya Selalu Yang mereka highlight adalah Kenapa Kenapa masalah ini penting Kenapa Gerakan sosial Yang kita tawarkan ini Bisa Menyesuaikan sebuah masalah itu Kayak gitu Nah selain Adanya Selain Selain adanya Media coverage Kayak gini GFood juga ngelakuin Beberapa Inisiatif Untuk nge-reach Orang-orang Biar mau berkontribusi Buat mau Ikut serta Dalam gerakan Mengurangi food waste Kayak gitu Salah satunya adalah Melalui Melalui Campaign-campaign Yang pernah GFood buat Jadi dulu Tahun 2018 Pernah ada Sebuah Sebuah Gerakan inisiatif Dari GFood Yang mana Food waste diet week Yang mana itu Program inisiatif Antara GFood ISUGAM Sama ISUGAM Juga Dulu kan Sama Untuk nolong campaign Food waste Di visible UGM Kantin visible UGM Gimana sih Projeknya Gimana sih Jalanya campaign ini Jadi dulu Campaign ini tuh Dimulai dari Adanya Dari kami melakukan Analisa dulu Analisis dulu Tentang gimana sih Sebenarnya food waste Yang ada di kantin Visipol ini Visipol Fakultasi Masjual dan Politik UGM ini UGM ini Gimana sih sebenarnya Food waste Yang dihasilkan Setiap hari Berapa sejumlah food waste Kayak gitu Dari situ Kita udah dapet datanya Akhirnya Pastinya dilakuin Buat Dari situ Kita ngelakuin Namanya sosialisasi Dalam beberapa hari Kayak ke Pengunjung-pengunjung kantin Yang ada di kantin Visipol UGM Jadi kami Bisa dilihat di sini Di gambar yang di kiri Ada Ngedatengin orang-orang Yang ada di kantin Nggak ngasih tahu Kalau misalnya Ini ada masalah food waste Ini adalah Suatu isu yang penting Dan Orang-orang ini Orang-orang pengunjung-pengunjung Kantin ini Sebenarnya mereka Mereka punya andil Yang sangat besar Dalam Untuk turut serta Mengurangi food waste itu Dengan tidak Dengan menghabiskan Makanan mereka Dengan tidak Membuang-buang makanan mereka Kayak gitu Dan juga ada Di hari terakhir Ada hari apresiasi Dan pemutupan FWDW Nah Di sini kan tema acara hari ini Adalah Small act to reduce food waste Di mana Di sini aku mau Nge-highlight juga Di mana sih teman-teman Bisa berperan juga Berperan aktif Dalam beragentian sosial ini Nah aku juga Ngambil contoh dari Campaign FWDW ini Nah dulu Saat campaign ini Campaign ini Nggak cuma fisikal aja Nggak cuma Apa ya Nggak cuma Datang sosialisasi Di kantin aja Tapi juga Ada campaign secara digital Ada campaign Di mana Kami nugasin Para campaigner Para orang-orang yang Ikut campaign Apa ya Buat ikut serta Dalam campaign online ini Dengan cara gimana Dengan cara pertama Post harian Di Instagram stories Jadi selama 5 hari Para orang-orang Ikut campaign ini Kami berugas Buat Buat Ngambil Ngambil foto Piring mereka Yang udah bersih Piring mereka Yang makanan mereka Yang nggak kebuang Yang emang udah dikonsumsi Habis Di Instagram story Terus lalu juga Ada dari story itu Dari story itu Ada hashtag yang diberikan Jadi kayak ada hashtag FWDW challenge Serta Mentioned Food juga di Instagram story itu Lalu yang ketiga adalah Adanya Di story itu Kita juga ngasih tau Di cerita My FW story My FW story Tentang Gimana sih pengamu mereka Ikut ini Gimana sih awareness Yang mereka dapetin Tentang food waste Tentang menanggulangi food waste Melalui Digital campaign Kayak gitu Nah Sebenernya dari Dari campaign ini Aku kayak mau berbagi Sedikit tips Buat teman-teman Dan ini juga nyambung ke Campaign snap food Dari IAS tadi Apa sih yang bisa teman-teman lakuin Biar Bisa lebih Engage lebih banyak orang Dalam campaign Karena pada dasarnya Sebuah campaign adalah Upaya untuk mengajak orang Kita mengajak orang untuk Ikut serta dalam gunakan positif kita 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 meng-engage orang Biar mereka mau Ikut serta dalam Apa yang kita lakuin Kita mengajak orang Biar mau Turut serta dalam gunakan kita Ada satu sebenarnya Satu hal yang sangat penting Yaitu Kampung teman-teman Buat storytelling Storytelling mungkin Jangan dibayangin Kayak Ya jangan dibayangin Sebatas Bercerita Dongeng-dongeng Cerita-cerita Jaman rakyat Jaman dahulu Kayak gitu Tapi storytelling ini adalah Yang aku maksud adalah Kemampuan teman-teman untuk Memberitahu Kalau misalnya Isu ini penting Kemampuan teman-teman Buat ngasih tau Kalau misalnya Oh ini event ya Ini masalah yang sangat urgent Masalah yang sangat Penting buat Disolve Sekarang juga Sekarang Pakai banget Kayak Right now Ini harus diselesaikan Storytelling ini Kayak ada beberapa unsur Sebenarnya sangat Yang mau aku highlight Pertama adalah Personal connection Jadi kayak Biasanya sebuah isu tuh Akan sangat Ngenang ke orang-orang Ketika kamu bisa Nunjukin Kamu bisa nunjukin Kayak misalnya Ini tuh pengalaman aku Sehari-hari Ini pengalaman yang mungkin Kalian punya juga sehari-hari Maka tadi aku di awal Aku minta Teman-teman berbagi Pengalamannya Berbagi Berbagi experience-nya Tentang Foodways Dan itu bisa teman-lakun juga Dalam campaign Jadi teman-teman bisa share juga Masalah pribadi teman-teman Dan kenapa itu tuh Sangat ngenang Ke personal teman-teman Ke personal Ke hidupan personal teman-teman Dan kenapa Masalah itu harus Disolve Secepat mungkin Dua juga Teman-teman bisa highlight The importance of the problem Pentingnya masalah itu Kalau teman-teman tahu Di Apa ya Di salah satu Salah satu tips Dalam melakukan copywriting Dalam melakukan Menulis sesuatu Adalah teman-teman Dan untuk Mengajak orang adalah Berikan efek Bahwa itu adalah sesuatu yang Sangat memengaruhi Kehidupan Pribadi Si orang yang melihat ini Contoh kalau misalnya Nanti teman-teman ikut Dalam campaign Snapfood Berarti teman-teman Terus teman-teman Nge-upload di Campaign.i Di aplikasi campaign Terus Make sure bahwa Caption Terus cerita yang teman-teman Sampaikan dalam campaign itu Itu tuh Benar-benar nunjukin Kalau misalnya Ini masalah yang kita hadapi Campaign yang sekarang Sedang kita jalani ini Bisa berdampak juga loh Buat kamu Ini tuh bisa memberi Efek Besar loh Buat hidup kamu Kayak gitu Dengan itu caranya Kita bisa nge-engage Orang-orang lebih banyak Bisa ngebantu Nge-reach out lagi Orang-orang di luar sana Ya mungkin mereka Nggak pernah ke-expose Ke Keadanya Keadanya Masalah ini Kayak gitu Terus juga Yang terakhir banget Mungkin dari sisi Pembahasannya Jadi kayak Ya pastikan gunakanlah Bahasa yang sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat Down to earth Pastikan itu bisa dipahami Kayak Kita tahu bahwa Bahan dengan mahasiswa Mungkin nggak semua orang Paham dengan apa itu Food waste Apa itu SDGs Kita bisa pakai Sebenarnya bahasa-bahasa Yang Sangat familiar Dengan mereka Contoh misalnya Food waste Mungkin jangan dikasih Responsible consumption Production Mungkin jangan dikasih tahu Sebagai responsible consumption Production Tapi bisa jadi Dikasih tahu kayak Anjuran untuk Tidak Memproduksi sesuatu Secara tidak efisien Anjuran untuk Tidak membuang-buang Sumber daya Membuang-buang makanan Kayak gitu Dengan cara itu Kita bisa nge-rechat lagi Orang-orang lebih banyak Seperti itu Nah So far Sebenarnya Aku Itu aja yang mau aku sampaikan Dalam ses ini Dingin tingkat aja Jadi aku mau Wrap up semuanya Pada dasarnya In order for you Kalau kalian mau Buat campaign Dan juga buat teman-teman Yang mau ikut campaign Snap food dari IAS nanti Make sure Kalau kalian benar-benar bisa Reach out Orang-orang di luar sana Karena Apalagi gunanya campaign Kalau misalnya Kalau misalnya Tidak bisa mengajar orang lain Apalagi gunanya campaign Kalau misalnya Orang lain tidak tertarik Buat ikut campaign Kamu tidak bisa bikin orang lain Tertarik buat ikut campaign itu Karena tujuannya campaign Dasarnya adalah Mengajar orang lain Oke Sekian Terima kasih dari aku Kalau teman-teman tertarik Buat give food Buat ikut Buat mencoba Aplikasi give food Bisa langsung dibuka Di give food Give food.id Kalau penasaran Tentang info-infonya segala macam Bisa di follow di instagram At give food.id Sekian Terima kasih dari aku Aku Alif Bisa lanjut ke Saya disanjung Terima kasih Oke Oke Kak Alif Makasih untuk Presentasinya Tadi kita juga udah lihat nih Masalah hubungan Antara makanan terbuang Dengan orang-orang Yang masih kekurangan makanan Tadi juga udah di mention kan Sebelumnya Oleh Kak Gita Kalau misalkan Food waste itu Banyak efeknya nih Ke limbah Ke energi Dan juga Ke makanan yang Menumpuk di Tempat sampah Kayak gitu kan Nah ini juga Aku cukup tertarik sih Untuk masalah give food ini Karena menghubungkan oleh Apa ya Giver yang Punya Makanan berlebih Seperti kita lihat Orang Indonesia kan Kasihnya kalau misalkan Kondangan gitu kan Suka Apa ya silahnya Banyak makanan berlebih lah gitu kan Ternyata ada platform nih teman-teman Di give food Kita bisa bagikan Makanan sisa itu Yang Layak ya Ke siapa aja nih Yang membutuhkan Dan juga ke masyarakat Yang praseja terah Tadi juga aku lihat sih Ada Campenya give food Yang Mirip-mirip lah Sama snap food Sebenernya Tadi juga udah di mention kan Tips dari Kak Alif tuh Untuk Gimana sih ngajak masyarakat Biar tertarik Untuk Mengurangi food waste ini Karena kan Masyarakat Juga Apa ya istilahnya Nggak Nggak Pengen lihat Campenya itu berat gitu Jadi Istilahnya kita memperkenalkannya Dengan cara yang membumi lah Yang bisa Dipahami oleh Semua masyarakat Kayak gitu Tadi juga udah Di mention juga Untuk Growth Dari gift foodnya ini Udah Cukup Hebat banget Dari 2017 Sampai sekarang Itu udah Ada 6.000 pengguna ya Kalau nggak salah Dan juga ini udah Berkembang Tadinya dari online Official Ada webnya juga Dan sekarang ada Aplikasinya Nah teman-teman Mungkin Teman-teman ada yang Mau ingin ditanyakan Kita buka Diskusi sampai 10.45 Silahkan teman-teman Kalau ada yang Mau ingin bertanya Kalau yang Langsung Aja Di unmute Kalau misalkan Memang ada kendala Teknis di suara Bisa disampaikan Di chat aja Silahkan teman-teman Bisa di raise hand dulu Iya nih Dari Bobby Silahkan Baik Terima kasih Apakah terdengar Suaranya Terdengar Oh iya Baik Saya mau nanya Ini ke Kak Alif juga Saya sambil Mau cerita juga Apakah boleh 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 Silahkan Jadi gini Saya tuh Mem Apa ya Sebelumnya Perkenalkan dulu Saya namanya Bobby Dari IAS LC Undip Universitas Diponegoro Semarang Saya bagian STD Jadi Saya tuh Punya prinsip Bahwa Apa ya Talk less Do more Jadi saya tuh Baru tau juga Platform yang kayak gini Tapi sebelumnya Saya Kadang-kadang tuh Suka Nemu Bahwa ketika Kita PKL Atau kita KKL Itu kadang-kadang Kegiatan-kegiatan tersebut tuh Menghasilkan makanan Yang banyak banget Sisanya Termasuk Makanan-makanan Yang dibungkus Dan bisa bertahan lama Nah biasanya tuh Saya kayak ngumpulin Makanannya Terus saya bagi-bagiin Ke gojek-gojek Yang biasanya teman-teman Saya Pesan Sebagai ya Bingkisan atau gimana Gitu Saya kasih Karena saya juga kan Apa ya Jadi jurusan teknologi pangan Untuk Apa ya Meng-improve juga Bahwa Menyadarkan Ke teman-teman yang lain Bahwa Food security Sama Keamanan pangan Itu penting banget Nah jadi Kadang-kadang Makanan yang saya kasih juga Saya cek dulu Bahwa ini tuh Masih aman gak sih Buat dimakan Apakah ini Menyehatkan gak Nah setelah saya tahu Yang kayak gini Mungkin saya Apakah bisa Kak Jadi saya menjadi Salah satu Penghubungnya Antara Gifood Makanan-makanan yang Tersisa itu Mengirimkannya pada Orang-orang yang Bisa saya kasih gitu Karena saya juga Apa ya Bukan Bukan jadi food giver Tapi saya Maunya jadi Orang yang menghubungkannya gitu Kak Apakah bisa Kak Oke ini langsung aku jawab Atau Di Langsung di jawab aja Langsung di jawab Oke Oke Makasih penanyiannya tadi Bagus banget Jadi Gimana kalau aku Mungkin Gimana kalau kamu Mungkin gak tertarik Jadi Gak jadi giver Tapi jadi Jadi Pihak yang Ngedistribusin makanan Atau jadi kayak Pihak tengahnya gitu Bisa banget Bisa banget Jadi kalau misalnya Kamu buka dari aplikasi Gifood Itu tuh ada Ada daftar Makanan-makanan yang Memang Memang bisa dibagikan Gitu Nah Kalau kamu terdaftar disitu Dan kamu bersedia Jadi Mendistribusikan itu Mungkin tinggal Bisa tinggal buka aja Aplikasinya Terus Kayak ambil aja gitu Terus Bisa membagikan sendiri Ke Memang Kemungkinan masyarakat yang Memang gak punya akses Ke Gifood Ke Kelayanan ini Kayak gitu Itu sangat-sangat gak dilarang Dan itu sebenarnya Seperti yang aku udah bilang tadi Sistem kayak gitu Sistem Di Gifood udah ada sistem kayak gitu Tapi dengan nama volunteer Tapi kalau misalnya kamu Mau Jalan sendiri Tanpa Sebagai Seorang Volunteer Dari Gifood Itu gak ada masalah Samanya tidak ada masalah Tinggal dasar di aplikasinya aja Tinggal lihat update-nya aja Mana yang terdekat ke kamu Mana yang bisa kamu ambil Terus Kamu bisa bagikan sendiri Kayak gitu Oke baik Kak Mungkin Nanti saya akan coba Terus saya mau nanya juga Mau berdiskusi sih Lebih tepatnya ke Kak Gita Apakah boleh Kak? Boleh-boleh Silahkan Jadi gini Kak Saya Mau berkomentar Mengenai Food waste ya Di sini Kan ada Di yang Poin keempat Sama kelima Dari Yang Apa Yang FAO itu Itu saya Mau diskusi juga Bahwa Di sini itu Menurut saya Di FAO itu Dia Di poin empat Tentang Buy ugly Fruits and vegetables Di sini itu Maksud dia Itu bukan Maksudnya Mendukung Pembelian Makanan Buah dan sayur Yang Bentuknya Tidak seragam Pada Apa ya Namanya Apa namanya Fruit and vegetables Yang Unorganic Tapi dia Di sini Karena FAO itu Mayoritas Pada Negara-negara Maju Maka Yang dia Lebih Tekankan Adalah Buy ugly Fruits and Vegetables Itu Lebih kepada Yang Organic Karena Biasanya Organic itu Dia mengalami Beberapa Permasalahan Terutama Dalam Bentuknya Karena Dia tidak Menggunakan Bahan-bahan Pestisida Buatan Atau Pupuk kimia Terus Yang poin Kelima Check your fridge Itu Lebih tepatnya Menekankan Ilmu Pada Teman-teman Sekalian Itu Buat Apa ya Namanya Lebih Meningkatkan Cara penyimpanan Yang baik Karena Biasanya Orang-orang Kayak Daging Sama sayur Digabungin Padahal Cara penyimpanannya Beda Terus Daging Juga Masa simpannya Berbeda Masa jenis-jenisnya Apalagi Kadang-kadang Kita tuh Kayak Nyampurin Semua Minuman Makanan Semuanya Jadi Satu Tingkat Semua Padahal Itu tuh Disiapin Sekat-sekat tersebut Ada Fungsinya Gitu Disitu Gitu sih Kak Diskusi saya Mohon tanggapannya Baik Terima kasih Ini langsung Dijawab aja ya Langsung aja Oke Baik Terima kasih Bobi ya Saya panggilnya ya Ya betul Kak Ya terima kasih Mas Bobi Ternyata kamu dari LC Unip ya Salam kenal Nah jadi Memang benar Seperti yang kau bilang tadi Maksudnya Agi Fruit And Vegetables Ini adalah Biasanya Yang Ditanam Organik itu Dia tampilannya Tidak semenarik Yang Biasanya Yang bagus-bagus Kayak gitu Jadi itu emang Benar banget Kata kamu tadi juga Dan Yang maksudnya Di kulkas tadi Itu juga benar Tadi Terima kasih juga Bisa buat sharing Buat teman-teman lain Karena tadi saya lupa Mention itu Jadi memang Selain karena Sunginya juga Memang kita harus Perhatiin Bedanya Sayur itu Harusnya ditaruh Dimana Atau Ternyata Sayur itu Bisa lebih awet Kalau misalnya Misalnya Kalau Kangkung ini Kita bagi-bagi tips Karena saya juga Suka masak Misalnya Kayak kangkung Kita kalau misalnya Kalau misalnya Kangkung Bentuknya utuh Jadi masih diikat Kita langsung simpen Itu gak terlalu awet Biasanya dia cepat layu Tapi kalau misalnya Kita udah potong-potong Terus kita masukin ke Ini kayak sebut Merk ya Kayak Tupperware gitu ya Kayak gitu Jadi yang kedap udara Itu Dia kalau masuk ke kulkas Ternyata bisa lebih awet Itu bisa Seminggu Dua mingguan lebih Ternyata dia masih Fresh Masih renyah gitu loh Kalau kangkung gitu kan Kalau kita Itu kan masih renyah ya Kayak gitu-gitu Tapi kalau daging Kita masukin kulkas Pasti busuk Ya kan Ternyata Ya seperti kayak gitu Jadi Untungnya juga Karena dengan Adanya Alat-alat rumah tangga Yang sangat membantu Sekarang Kulkas dipisah dua Ada freezer Bagian bawahnya Emang fungsinya berbeda Jadi itu kita Sekali lagi kita Bijak-bijak lah Menggunakan Alat-alat seperti itu Karena itu berkaitan juga Sama makanan kita Gitu Terima kasih juga Terakhir saya Bukan ngasih pertanyaan Bukan diskusi juga Saya Mau Menjalin koneksi juga Dengan Mas Alif Jadi Kak Alif Sama Kak Gita Apakah mungkin Dari IAS LC Undip ini Bisa Mendukung Program dari GFood Maupun program Dari Zero Waste tersebut Dengan mungkin Mengundang Kakak sekalian Menjadi narasumber Jadi Bisa ngajarin juga Terutama Kita tuh ada Fakultas Pertanakan Pertanian yang Sebenernya itu Sumber banget Buat Kakak-kakak sekalian Buat ngasih materi tersebut Pas banget Mungkin mohon tanggapannya Dari Kak Alif dulu Mungkin Oke Kalau Dia sama ya Iya Boleh Boleh Kalau memang Mau ada Kita Kerja sama Kayak gitu Langsung Di kontak Aja Ntar bisa kita Bicara lebih lanjut Kebetulan kami Juga sekarang lagi Kayak belum-belum lagi Nyari kayak Project partner Lagi Berhubung kondisi sekarang Juga lagi pandemi kan Lagi Jalan Lagi Lagi susah nih Apa ya Kayak mau Bikin physical activity Ya gitu Dan Emang Kami juga lagi nyari cara Gimana caranya Biar 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 Meski Kalau dari Kak Gita Gimana Kak Iya Kalau itu sih aman Tinggal kontak-kontak aja Nanti mungkin Berarti kan Lewat jatuh ya LCD-nya ya Iya betul Aman tinggal kontak-kontak aja Nanti kita tinggal Bikin Pertemuan kayak gini Seru juga kita Ngobrol-ngobrol Oke Makasih Kak Makasih juga Kak Alif Oke Thank you Bobby Atas pertanyaannya Jangan lupa upload Snapchat ya Oke Kak Oke ini selanjutnya Ada pertanyaan nih Dari Andri Kayaknya untuk Kak Gita Dan juga Mas Alif Dari Gifud Gue bacain ya Yang pertama itu Apakah ada LCES Di Pontianak Yang kedua itu Apakah Gifud Tersedia di Pontianak Selanjutnya juga Ini dia langsung Nanya banyak ya Apakah Gifud Dilakukan cek Terhadap Kelayakan makanan Yang akan disediakan Yang keempat itu Dia nanya tentang Pendataan terhadap Masyarakat Prasejahtera itu Gimana Kalau dari Gifud sendiri Mungkin bisa cek Di bagian chatnya Kalau misalkan Emang Belum jelas pertanyaannya Silahkan Dari Andri Bertanya Ini dari Kak Gita Dulu ya Kita jawab Baik Halo Andri Mas Andri Salam kenal ya Halo Mbak Halo Nah jadi Terima kasih Sekali Ternyata jauh-jauh Dari Pontianak Ada yang join Webinar kita Pagi hari ini Luar biasa ya Mas Alif juga Nah Jadi Apa ya Sebenarnya Jadi Sidi sih Saya kasih tau ini Kalau memang IAS Di Pontianak Belum ada Nah Tapi Mas Andri Bisa Memulai Untuk Mungkin Mas Andri Boleh tau dari Universitas mana Tanjung Pura Universitas Tanjung Pura Oh Universitas Tanjung Pura Nah boleh Nah masnya Nanti aku mewakili Universitas Tanjung Pura Untuk Menginisiasi Ada mulainya IAS Indonesia Di Universitas Tanjung Pura Nanti Mas kalau misalnya Berkenan Boleh langsung Email ke saya aja Nanti saya type Emailnya disini ya Di Group chatnya Nanti boleh langsung Email saya aja Nanti saya kasih tau Caranya untuk Bisa bergabung ke IAS Indonesia Sip Makasih Kak Dari Mas Alif Oke Aku Jawabin beberapa ya Pertama apakah Gifut Available di Pontianak Saat ini belum Emang Karena Kenapa Gifut ini Emang Baru Basis sangat-sangat Developing Baru mulai tahun 2017 Dulu pernah mencoba Pernah ekspansi Tapi masih ke Semarang Jadi belum sampai ke Luar Jawa Tapi semoga nanti bisa Sampai ke Pontianak Kayak gitu Terus Apakah di Gifut Terhadap kelayakan makanan Diberikan Oke Kelayakan ini Sebenarnya karena memang Gifut ini adalah Penyambungnya Jadi Kalau dari sisi Gifut Kayak quality assurance Itu dilihat Dari fotonya Dari fotonya Dari apakah makanan tersebut Masih layak pakai Terus Masih layak konsumsi Terus Makanan itu Kayak Dari mana sih Apakah ada event Event makanan gak habis Atau misalnya Ada kamu habis masak Terus gak habis Itu Cara memantau dari situ Tapi misalnya Kualitas makanan itu sendiri Nanti Bisa di Apa ya Bisa di Ases Bisa dinilai oleh Si penerima itu sendiri Yang ambil itu sendiri Sebenarnya Karena Kalau misalnya Makanan yang udah Gak layak Itu Benar cukup Apa ya Cukup Bisa Dilihat dari baunya Bisa Dideteks dari baunya Atau dari Apa ya Dari warnanya Kayak gitu Jadi kayak Emang Disini fungsi Gift adalah Menghubungkan itu Kalau misalnya Masalah kualitas Kami ngasih tau Fotonya dan asal-usul Makanan dari mana Dan juga Kalau misalnya Kalau untuk Lebih lanjutnya Itu berada di tangan Si penerima itu sendiri Karena itu Karena itu Dia yang menerima Karena memang dia yang Pada dasar yang mengkonsumsi Dia harus tau Makanannya kayak gimana Seperti itu Dan apakah ada pendataan Terhadap masyarakat Prasejahtera sebagai Target Food sharing Ada Jadi kami Datanya biasanya Targetnya ada Kepemukiman Pemulung Yang ada di Jogja Sejauh ini Terus ada perkampungan Penduduk yang Prasejahtera Kayak kampung-kampung gitu Terus ada Panti Asuhan juga Jadi distribusinya Mostly di daerah-daerah situ Yang itu selalu di data Dan Kalau memang Ya dan tinggal dipakai aja Kalau memang Ada makanan yang Mesti dibagikan Seperti itu Oke Terima kasih Mas Alif Dan Mbak Gita Atas jawabannya Oh iya nih Mas Andri Ini bisa langsung Kirim email ya Kalau ingin mengajukan Menjadi kandidat member Yes Indonesia Bisa dicek Di kolom chatnya Untuk alamat emailnya Oke Selanjutnya Ini ada raise hand Dari Grace Dari Grace Silahkan Grace Oke Halo Masuk ya Masuk Masuk Oke Mau tanya nih Jadi Makasih buat Presentasinya hari ini Kayak keren banget Terus mau tanya Kan Jadi tadi Kita membahas Sasarannya mungkin Lebih ke anak-anak Yang millennial Atau yang Umurnya mungkin 20 tahunan ke atas ya Yang lewat Sosial media Mereka udah ngerti Gitu-gitu Nah gimana nih Cara dari kita Buat Men sosialisasikan Tentang Foodways ini Tentang Awareness ini Ke anak-anak Yang masih kecil Kayak masih SD Di bangku SD Atau SMP Nah Dari Dari kedua Bicara yang hari ini Dari IAS Indo Dari GFood Ada gak sih Saran dari kalian Cara Gimana sih Untuk Meng Menggait Anak-anak Yang masih Dibilang umurnya Masih kecil itu Untuk mulai aware Sama Foodways ini Thank you Halo Mas Alif Atau Mbak Gita Yang mau duluan Bebas Oke Aku dulu aja Oke Thank you Pertanyaannya Bagus banget Gimana sih Cara ngingkatin Awareness Masalah Foodways ini Ke anak-anak Yang Mungkin masih DSD Masih belum sekolah Oke Jadi Kalau Dari GFood Belum ada Targeting ke sana Ke anak-anak Yang memang Belum sekolah Tapi sebenarnya Berdasarkan Project yang Pernah dilakuin GFood Yang tadi aku bilang FWDW Food-based diet week Bisa dilakukan Kegiatan seperti itu Tapi targetnya Ke sekolah Atau ke Kantin Yang ada di sekolah Seperti itu Itu untuk Anak-anak SD Jadi Lebih ke Anaknya masih Sosialisasi mungkin Belum ke Praktik Praktik Nyatanya Mungkin mereka Bagi makanan Karena Mereka masih Anak-anak Tapi At least dengan Cara itu Mereka bisa Dapat Awarenessnya Gimana sih Pentingnya Foodways Ini Nah Sebenarnya Sebenarnya Kalau misalnya Buat Mungkin Anak-anak Juga Tapi yang Belum Nyampe Di level Mahasiswa Belum Nyampe Awareness Sebenarnya Sangat Possible Kalau misalnya Di GFoodme Kita Kerjasama Dengan Organisasi Yang ada di sekolah Kayak OSIS Misalnya Yang mana Mereka bisa Apa ya Mereka bisa Jadi Pihak Giver-nya Dari makanan-makanan Yang ada di kantin Sekolah Atau misalnya Makanan-makanan Yang ada di toko-toko Di sekolah Kayak gitu Yang mana Mereka kan Ngontak orang-orang Di sekolah Kayak Kooperasi Atau Ya toko Di kantin-kantin Kayak gitu Buat Buat Menggunakan GIFood Ketika ada Makanan yang Masih layak Konsumsi Namun Tidak Dikonsumsi Oleh orang-orang Di sekolah Itu sebenarnya Ide aku Meskipun memang Belum lakuin Karena kondisi Lagi pandemi Seperti ini Tapi ya Itu Kalau untuk Anak-anak Yang agak Lebih dewasa Itu bisa dilakuin Karena Satu Ngereks awareness Dua juga Ada dampak Nyatanya Kayak gitu Makasih Oke kak Makasih Oke Halo Grace Halo kak Jadi Saya mau Jawab pertanyaan Yang tadi Oh iya Mungkin teman-teman Di sini Grace ini Salah satu Anak IAS juga Dari LCOMS Jadi Saya mau Jawab dikit Kalau misalnya Untuk Buat Anak-anak Memang Treatmentnya Itu pasti Akan berbeda Kalau kita Cara meng Acknowledge Anak-anak Sama Orang yang Sudah dewasa Ini lebih Sharing-sharing Karena kalau misalnya Orang Anak dewasa SMA minimal Ini sudah paham Namanya Orang kelaparan Itu sesedih Apa sih Sudah mulai bisa Berempati Kalau misalnya Anak kecil Mungkin Kuncinya itu adalah Kita harus Kasih sesuatu Yang Ini loh Dampaknya Ke kamu sendiri Ke dianya sendiri Ke anaknya sendiri Dampaknya dia Ketika dia Nggak ngambisi nasi Kalau ibu-ibu Zaman dulu Biasanya Suka bilang Nasinya bisa nangis Kalau misalnya Kamu nggak ngambisi Makanan Kayak gitu ya Atau mungkin Atau mungkin kalau Sekarang kita bisa Kita bisa ceritain Pakai video di Youtube Sudah banyak Animasi-animasi menarik Seperti tadi Saya sudah sharing juga Atau misalnya Sudah banyak juga Ya banyak ya Video-video menarik Ilustrasi-ilustrasi menarik Yang kita bisa tunjukin Ini loh Kalau kamu nggak ngambisi nasi Dampaknya tuh Kayak gini Ya bukan hanya nasi Maksudnya Nampisi makanan Itu dampaknya kayak gini Mau nggak kayak gini Kayak gitu-gitu Atau nggak Kalau misalnya Sharing Karena dulu saya pernah Kegiatan KKN juga Di Indonesia Timur Di Jayapura Ngajarin Buat ngabisin makanan itu Sesimpel dengan Anak-anak itu Kita ajarin Untuk ambil makan sendiri Kita ajarkan dia Untuk ambil makan sendiri Suruh dia Untuk Ambil dikit dulu Walaupun kayaknya mungkin Anaknya lagi lapar banget Atau mungkin dari Secara fisik Kita lihat mungkin Badannya gede Dan emang kelihatan Suka makan Tapi tetep Ajarin dia Buat ambil sedikit dulu Dan suruh dia ambil sendiri Nah ketika Makanan yang nggak habis Kamu suruh dia tanggung jawab Diajarin Kayak gitu Jadi Ajarkan Anak sedari dini Untuk bertanggung jawab Atas makanan yang dia ambil Sehingga dia tahu Ketika dia ambil Banyak Itu tanggung jawab dia Buat ngabisin Dan sebaiknya Dan dia akhirnya paham Oh oke Berarti aku harusnya Ambil sedikit dulu Habis Aku tambah lagi Kalau aku masih lapar Gitu Mungkin sih kira-kira Kayak gitu kali ya Dan juga Mungkin kalau untuk Program nyatanya Pasti Gires juga paham Dan mungkin teman-teman Di sini aku bisa Ceritain ulang lagi Seperti Tadi salah satu program IAS Indonesia sendiri Ada di ECT Youth Agriculture Ada Di salah satunya itu kan Ada Go to School ya Nah itu lah Ketika kamu ingin Ke sekolah-sekolah Kita bisa sharing-sharing Soal itu Atau pas Go to PCP Kita ketemu anak-anak kecil Gitu ya Anak-anak kecil Kita bisa Ajarin juga Gimana sih caranya Biar kamu Makannya abis Oke Terima kasih Buat Mas Kan ya Terima kasih juga Grace Kayaknya Mas Kanak Kemute ya Ini apa Audionya Sorry Sorry Oke aku bacain ya Jadi ini ada dari Kartika Sari Dari LCISUB Dia nanya Terkait dengan Jadi di daerah rumah dia itu Banyak hewan-hewan liar Seperti kucing Dan terlihat kelaparan Bahkan sampai Saking kelaparannya Sampai nyolong lauk Dia selama Nah dia itu Ingin sekali menolong Hewan-hewan kelaparan Tapi Memiliki Keterbatasan dana Dan bahan makanan Yang dimiliki Nah Dia berinisiasi Untuk Gimana sih Kalau misalkan Waste food ini Bisa diolah Dan dikonsumsi Oleh hewan-hewan tadi Gimana Kak Menurut Kak Alif Dan Kak Gita Mungkin Mau langsung Dijawab aja Silahkan Oke Oke Thank you Pertanyaannya Bagus banget Aku gak kepikiran Sejauh itu Tapi gak bagus Kalau misalnya Dari Gifood Sebenernya Kalau mau pakai Tadi aku bilang Kalau misalnya Kamu mau jadi Distributor makanan Bahkan ke hewan Itu sebenernya Gak ada masalah Sangat-sangat Gak ada masalah Cuman mungkin Dipikirkan ke Porsinya aja Kayak Gak mungkin dong Full semua itu Buat hewan semua Karena memang hewan Makan yang Anggaplah kucing Makan juga gak sebanyak Manusia Kayak itu Kalau memang mau Dibagi sendiri Sekian Potong Berapa persen Makanannya untuk Kucing Bukan untuk hewannya Dan sebagian Besarnya untuk Dikonsumsi Juga Untuk aku Tidak ada masalah Dan kalau mau pakai Gifood Juga boleh Boleh Kayak gitu Oke Thank you Kak Alif Dari Gita Ada Masukan Oke Halo Kartika Sari Nah jadi Dari SLC Salam Kenal Nah jadi Ini menarik banget Karena Bisa kepikiran Buat ngasih makan Hewan lain Jadi ada cerita dikit Jadi keluarga saya ini Pecinta kucing juga Jadi Eh yang saya Juga selalu Memberi makan Jadi banyak banget Kucingnya Kayak Lusinan gitu ya Di rumah Eh yang saya Tapi memang Karena Antara pelit sama Hemat itu emang beda tipis Jadi Kita ngasih makannya Dari Makanan hari-hari Karena Jadi banyak gitu Orang di rumah Dan Kalau Sisa-sisa makan Tulang-tulang Kayak gitu kan Seperti saya cerita tadi kan Kayak gitu kan Kadar sekarang gak habis ya Itu Bisa kok sebenarnya Diolah buat Dikasih ke kucing-kucing Kayak gitu Atau ke Anjing Atau yang lain-lain Piaran-piaran yang lain Kayak gitu Bisa banget Dan Saya gak tau ya Di internet ada cara Mengolahnya Atau Tidak Tapi Karena saya disini Saya ngekos di Jogja sini juga Gak ada cara Pengolahan yang gimana-gimana Jadi saya kasih aja Tapi dia tetap mau makan Yang penting Biasanya kalau kucing liar Dia mau Kalau makan makanan sisa Cuma kalau Yang emang udah biasanya Pakai Pet food Biasanya dia gak mau Tapi boleh banget ini Ide nya Kartika Sari Buat Kucing-kucing liar Oke Bagita Thank you atas jawabannya Menarik banget nih Pertanyaan dari Kartika Sari Bisa ngurangin food waste Buat Bantu hewan juga Selain manusia Oke lanjut Ini ada pertanyaan dari Maria Ada dua pertanyaan nih Panjang banget ya Tapi aku bacain aja nih Oke Saya Anes Mohon izin bertanya Untuk kagitan ya Dari gerakan snap food Dan gifood Merupakan salah satu cara Untuk mengurangi food waste Namun disebutkan Banyaknya kasus food waste itu Malah berawal dari proses mengolah Nah Saya mengetahui salah satu gerakan Yakni Growth again your food Teman saya sudah mencoba Untuk melakukannya Dengan mencoba Memotong dahulu bagian tunas Bahan-bahan masakan Sebelum diolah Dan menanamkannya dahulu Secara hidroponik Menurut kagita Gerakan mana yang lebih efektif Menghabiskan makanan Atau gerakan growth again Yang tadi Memotong tunas itu ya Dan apakah Ia sudah mencoba Gerakan dan sharing Pelatihan terkait gain your food Untuk kagita Satu-satu deh Coba Dari gita dulu Terima kasih Halo Ane Salam kenal Pertanyaan menarik sekali Luar biasa Jadi Ya betul Snap food dan gifood Adalah salah satu cara Untuk mengurangi food waste Growth Dan Ada pertanyaan juga terkait Growth again your food ya Mana yang lebih efektif Seharusnya Kalau mau menjawab Mana yang lebih efektif Harusnya saya menjawab Dengan data ya Cuman Saya mau know sekali Saya nggak punya data Yang bisa disajikan saat ini Cuman memang Tadi kalau misalnya Kita lihat ilustrasi-ilustrasi Yang saya tampilkan tadi Bahan pangan Yang Yang terbuang Atau hilang Dalam tanda kutip Ketika masa pengolahan Dan ketika sudah sampai Di meja makan itu kan Termasuk ke dalam food waste ya Beda ya Kalau food waste kan Ketika masa produksi Ketika masa pengolahan Dan sudah sampai di meja makan Itu kan namanya food waste Nah Karena itu sebenarnya Satu Apa ya Satu jenis Sebenarnya Tidak ada Menurut saya Saya pribadi ya Tidak ada Mana yang Nggak ada mana yang Lebih efektif Yang ini lebih efektif Atau yang itu lebih efektif Tapi Keduanya Itu bisa Mengurangi Jadi dengan Menggunakan Kedua Kegiatan ini Strategi ini Kita tentu saja Pasti bisa mengurangi Food waste itu sendiri Dan ini menarik banget sih Emang tunas-tunas itu Kadang suka Airnya terbuang Iya Dan menanam secara hidroponik ya Itu Bagus sekali Karena bisa Buat Mengembalikan lagi Ini ya Tanamannya ya Nah Iya Sudah mencoba gerakan Dan sharing pelatihan Terkait Growth again your food Belum ya Nah Kalau ias Indonesia sendiri Kalau kita di sekalan Nasional sendiri Sebenarnya Belum ada Tema Kegiatan kami Terkait Growth again your food Cuman Kalau misalnya Kita ngomong Di skala LC Karena kami kan Di bawah ias Indonesia Ada punya Sebelas makan komite ya Ada banyak Itu Dia kegiatannya Lebih beragam lagi Dan saya rasa Mungkin sudah ada Yang memulai Mungkin judulnya Tidak persis Growth again your food ya Tapi mungkin Lebih ke Bagaimana kita Memanfaatkan Seperti Tunas Atau enggak Misalnya kita kayak Kita makan buah-buahan Atau apa Kadang biji-bihnya Kita langsung buang Padahal itu Sebenarnya bisa juga Buat kita pakai Kita tanem gitu Bisa buat Lumayan Nambah-nambah lagi Tanemen Jadi kita enggak usah Repot-repot Beli bibit Atau gimana gitu ya Mungkin kira-kira Kayak gitu ya Jadi kalau Di ias Indonesia sendiri Memang Belum ada Tapi Mungkin bisa jadi Masukan juga Buat siapa tahu Tahun ini kita bisa Memulai Kegiatan-giatan seperti itu Terima kasih Enis Ini lanjut Untuk pertanyaan Mas Alif Halo Mas Alif Oke 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 Aku skip dulu deh Ke Dania nih ya Oh udah ada Mas Alif Bentar Mas ada pertanyaan lagi Dari Maria Di kampus saya itu Ada permasalahan Dimana setiap acara Organisasi Selalu ada perdebatan Ketika konsumsi tersisa Baik itu makanan Yang diberikan secara umum Secara cuma-cuma Atau dijual kembali Karena kan Akan selalu ada orang Yang berpikiran Tidak mau merasa rugi Merasa rugi modal Nah mereka Lebih rela Makanan diberikan Tapi dibeli Oleh pihak lain Nah sistem dari Give Food itu Gimana sih kak Ada gak Pemberian kompensasi Melihat Gak melihat fakta Masih ada fakta Seperti yang Tadi disampaikan Oke Makasih pertanyaannya Kalau Aku jawab dari Pertanyaan terakhir dulu Sistem Give Food Gimana sih Ada memberian Kompensasi Melihat fakta Oke Sistem Give Food sendiri Semua suka rela Volunteering gitu Kayak kamu Upload makanan Kamu Tidak ada yang mengambil Bisa diambil Kalau misalnya Dengan kasus Seperti itu Mungkin kayak Menurut aku Tidak ada masalah Kalau memang itu Bisa dijual Kalau memang itu Makanan itu Memang bisa dijual Dan memang ada yang Mau beli Gak ada yang masalah Gak ada masalah Lainannya adalah Ketika Itu gak ada yang mau beli Karena itu bukan makanan Karena itu Karena itu Sudah bentuk otak Sudah bentuk Ditargetkannya Untuk panitia Atau untuk peserta Tapi mungkin Mau dijual keluar Gimana kalau memang Ternyata gak ada yang mau beli Mungkin Kalau dari aku Ngasih taunya adalah Panitia Kalau Kasusnya seperti ini tuh Kayak bikin SOP di awal dulu Kayak memang ada Ada hal yang Sisa tuh kayak gimana Kalau sisa mau diapain Seperti itu Apakah mau dijual Atau gimana Kalau dijual gak habis Mau gimana Dan disini Dan disini Mungkin aku gak Kayak Harus pakai Gifood Kalau memang bisa dibagiin sendiri Juga tidak ada masalah Tapi intinya adalah Harus di Kalau memang Concern Kalau sudah concern Dan panitia sudah concern Ke masalah food waste Harus diperjelas Kalau makanan ini Kalau gak habis Targetnya kemana Apa mau kita bagiin Apa mau kita jual Apa mau kita upload di Gifood Atau mau kayak gimana Kayak gitu Tidak ada yang sadar yang ngejual Tapi yang penting adalah Hasil akhirnya Hasil akhirnya Makanan ini tuh Gak Gak kebuang Yang penting hasilnya Gimana pun caranya Kayak gitu Oke terima kasih Mas Alif Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Dari Dania Nanti kalau teman-teman Ada tambahan pertanyaan lagi Bisa hubungin langsung aja Ke Mbak Gita Atau Mas Alif Oke aku bacain Pertanyaan terakhir Dari Mas Dania Halo aku Dania Dari mahasiswi biologi di Bandung Aku mau sharing Jadi pernah denger Makanan seperti roti-rotian Atau makanan All you can eat Kalau gak habis kejual Akhirnya malah dibuang gitu aja Karena gak bisa dijual Buat besoknya lagi Nah terus Aku suka nonton vlognya Orang London Di sana mereka ada Aplikasi untuk food rescue Atau menyelamatkan makanan Yang gak habis kejual Dari restoran atau bakery Aku baru aja nemu Di Indonesia Ternyata ada juga Yang baru mulai Namanya aplikasi surplus Mereka pakai konsep Flash food sale Ini bagus banget Tapi mungkin masih perlu Ditingkatkan lagi Awareness dari orang-orang Supaya mau beli makanan Berlebih dari restoran Mungkin masih underestimate Karena dikira makanan yang jual Udah gak fresh Atau gak layak makan Kalau menurut Kak Gita dan Kak Alif Bagaimana sih menyelesaikan Makanan berlebih dari restoran Gimana ya caranya Terima kasih Mungkin dari Mbak Gita dulu Oke terima kasih Ini pertanyaannya menarik sekali ya Dari Dania Halo Dania Salam kenal Nah jadi Ini saya juga tahu sih Karena kadang kita suka lihat Banyak sih yang kayak gini Banyak juga restoran-restoran Yang tanpa surplus sendiri Memang mereka udah langsung aja Otomatis Satu jam sebelum jam tutup itu Biasanya mereka langsung diskonsum Contohnya kayak Ini kita sebut merek Misalnya ada Pizza Hut Indonesia Itu kayak gitu ya Jam 9 Ini mungkin trik juga nih Siapa tahu ada yang mau Kalau ada jam 9 Salatnya itu langsung di diskon Kayak gitu-gitu Terus ada juga Tokoroti-tokoroti Yang biasanya Kalau udah jam 8 Malah Mulai dari jam 8 itu Biasanya udah langsung di diskon 50% semua Sebenarnya kalau pertanyaannya Gimana sih caranya Karena ternyata Pake aplikasi ini Juga kurang oke Karena mungkin Disini agak Kalau menurut Saya pribadi Kita dari sisi konsumen Kadang kita mikir Kenapa juga Saya harus beli makanan Yang ternyata Gak bakal saya makan juga Gitu kan Jadi kadang memang Gak ketemu Antara Permintaan sama kebutuhannya Eh Permintaan sama supply-nya Jadi Ini harusnya ada Ini juga sih Saya lupa Namanya apa ya Kalau misalnya kita di Manajemen penjualan Seperti itu Pokoknya adalah Namanya Saya lupa istilahnya Pokoknya Seharusnya dari toko tersebut Atau restoran tersebut Harusnya sudah bisa Memprediksikan Kira-kira Setiap harinya Itu Habis berapa Jadi Jangan juga Memproduksi terlalu banyak Kayak gitu Karena kalau Diproduksi terlalu banyak juga Akhirnya Seperti itu kan Karena ketika dijual 50% pun Sepertinya gak semua orang Akan beli Karena seperti yang beli lagi Mungkin Karena selera mungkin Atau memang karena Tidak butuh Atau mungkin walaupun Sudah disekal 50% Tetap gak punya uang Gitu kan Jadi Ini harusnya Kesadaran bersama sih Karena Namanya Kita mau Mengurangi Kita harus Mau fighting Food waste bersama Itu bukan hanya Masalah Kita konsumen aja Tapi produsen itu Juga harus paham Apa aja yang bisa dilakukan Untuk Memerangi itu bersama Gitu loh Jadi kira-kira itu sih Mungkin Yang bisa kita lakukan Dari sisi konsumen sih Itu Tapi again Kita gak bisa Kalkuin sendiri Jadi produsen juga harus Bijak-bijak Gitu Gitu sih mungkin Dari saya Terima kasih Dania Oke Terima kasih Kak Gita Lanjut ke Mas Alif Oke Pengen bagus Mungkin disini aku kan Ngejelasin dari Perspektif Restorannya juga ya Gimana sih Cara Mengulangi Masa Makanan berlebih Gini Pertama ini Kenapa Aku kan Mengatakan Menyatakan Aku kan bilang Kalau misalnya disini Penting untuk Tempat-tempat Penjual makanan Untuk Apa ya Pakai Data Data oriented Data savvy Kayak gitu Istilahnya Mungkin kalau kita denger data Mikirannya Komputer Segala macem Atau Apalah Sistem informasi Segala macem Tapi Data yang aku maksud adalah Adalah kayak Sesimpel Berapa sih jumlah Pengunjung harian kamu Berapa sih orang yang beli hari ini Berapa sih Berapa sih orang yang beli Mingguannya rata-rata orang beli Berapa Polisi sebenarnya Dari situ tuh kamu bisa membuat Apa Decision Dari restoran bisa buat Keputusan bisnis Untuk tidak Kebanyakan Untuk Membeli bahan baku Membeli bahan makanan Sesuai dengan data itu Sesuai dengan Jumlah rata-rata makanan Yang dikonsumsi tiap hari Atau misalnya Jam berapa sih orang-orang pada Udah mulai turun Turun Penjualan itu jam berapa sih Sebenarnya dari situ Ini dari sisi Restorannya yang mungkin aku Mungkin aku Highlight Jadi Pentingnya Pengunjungan data adalah Membuat Business decision Terus juga dari Kalau dari Give Food sendiri Sebenarnya Sebenarnya Untuk sistem seperti ini Kami udah pernah Kerjasama dengan beberapa Restoran Dan pihak Catering Dan ini sistemnya Tadi yang udah aku bilang Nanti volunteer dari Give Food Akan datang Dan Nge-pack Dan ngebagiin makanannya Ke masyarakat-masyarakat Yang Kurang mampu Persejahtera gitu Ini sebenarnya bisa jadi Sebuah opportunity juga Buat restoran Gimana mereka bisa nunjukin nih Kalau mereka ini peduli Pada sustainability Mereka ini peduli Pada apa ya Pada lingkungan gitu Atau misalnya Yang katanya mungkin CSR mereka gitu Kayak Sebenarnya Adanya Give Food ini Sebenarnya bisa jadi Tempat Koneksi Mengabungkan adalah Antara perusahaan Yang mereka mungkin Juga butuh exposure Ke sustainability mereka Dengan Apa yang Give Food Takukan untuk Menyebabkan impact di masyarakat Kayak gitu Terima kasih Oke Terima kasih Mas Alif Iya Jadi Tadi pertanyaan terakhir ya Buat teman-teman yang masih Kepo Apa itu food waste Apa itu snap food Apa itu tadi Give Food Teman-teman bisa cek Di Instagram Give Food Juga di IAS Indonesia Kayak gitu ya Oke ya teman-teman Terima kasih Udah gabung Di Seminar Webinar kali ini Sebelumnya Aku ingin Menjelaskan dulu Terkait tentang Campaign snap food Dan juga Challenge Online Community Festival Jadi Setelah ini Teman-teman diharapkan Untuk Jangan lupa Upload snap food Dan juga ikut kompetisi kita Teman-teman bisa cek Di Instagramnya At IAS Indonesia Atau juga di Web Di linknya Campaign.com Snap food Disitu bisa lihat Kita juga Ngadain lomba Dan juga teman-teman Jangan lupa Ikuti Campaign dari Organisasi lain Atau komunitas lain Karena teman-teman bisa Berkesempatan Tadi dijelasin juga Di awal Teman-teman bisa Dapat nih Banyak hadiah Dan juga dari IAS Juga menyediakan Kalau kita join snap food Kita juga Bisa dapat hadiah Jadi Banyak banget nih Bagi-bagi hadiah nih Jadi Kompetisi kita Kebetulan kita Perpanjang Sampai tanggal 21 Dan Di campaign.com Juga Sampai tanggal 21 Juga Jadi teman-teman Masih bisa ada kesempatan nih Kan sekarang nih Lagi makan siang nih ya Jam 12-an Nanti teman-teman bisa Langsung terapin Tadi kan udah dapet Materi terkait food waste Dan tau kan Dampaknya apa Dan teman-teman bisa Lakukan nih Lakuin dan diterapin Oleh teman-teman sendiri Kayak gitu Oke Dan juga Aku ngucapin terima kasih Untuk Pihak campaign.com Dan Mas Dali Dan teman-temannya Udah Bantu di Pagi sampai siang ini Dan juga terima kasih Buat Panitia Happiness Happiness Festival 2020 Dan juga Ke media partner kita Ada balai tani Gak pakai nyampah Dan juga Mahasiswa pertanian Tadi aku lihat sih Beberapa media partner Juga gabung ya Terima kasih teman-teman Media partner Yang udah ngebantu Membagikan informasi Dan juga Acara kita bisa Rame Sampai Tadi tercatat Sampai 85 orang Oke Sebelum kita akhiri Acara ini Kita punya jargon Dari IAS Mungkin juga Sekaligus Buat foto bersama Mungkin teman-teman Bisa on cam juga Biar kita Sama-sama Nutup acaranya Dengan jargon IAS Nanti mungkin Kak Gita ya Yang pimpin Ayo Biar kita Ayo silahkan Yeay Udah banyak nih Ayo yang lain Ditunggu Oke Inti jangan lupa ya Di Screenshot Oke Banyak banget nih Oke Oke Cep dulu nih Sampai 11.58 Oke Langsung aja Kak Gita Kenalin jargon kita Sorry Oke Teman-teman semua Halo 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 Jadi siapa tau Audionya bermasalah Atau Internetnya kurang lancar Saya udah tulis Untuk jargon kita sih yang ini Jadi nanti kalau saya bilang Iya Nanti teman-teman jawab Think globally Act locally Oke Bisa teman-teman semua Ini ya Serentak ya Sama-sama ya Jadi kalau misalnya Ada yang Saya udah tulis juga Di kolom chat Oke Yang Dokumentasi udah siap Dokumentasi Inti Udah aman Oke Jadi kita akan mulai ya Saya akan hitung Satu Dua Tiga Iya Think Kembali Thank you Teman-teman Jangan lupa Terima kasih Semuanya Sudah bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Keren banget Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih kak Terima kasih juga kak Sampai hari Sampai hari Selasa Tanggal 21 April 2020 Oke Terima kasih 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 Terima kasih